Halo umat gambar, dimanapun kalian berada, wah ini rame banget seru, padahal ini workshopnya untuk pemula ya, sebenarnya untuk pemula kita hari ini santai aja, karena hari ini kan 1 pagi ya weekend harapannya sih disini kalian bisa mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dengan workshop simpel ini, nanti disini saya akan sharing 3, kelihatannya 3 tips and trick digital painting sesuai janji kemarin, yang kalau kamu misalnya baru mulai menggambar, itu akan bikin gambar kamu pokoknya jadi luar biasa, kira-kira begitu ya nah oke langsung saja kita mulai, nah untuk presentasinya saya nggak akan pakai kayak misalnya pakai PowerPoint atau pakai apa ya, pakai alat-alat yang lain saya akan lebih menggunakan Photoshop, jadi biar kalian bisa ngerti oh ini seperti ini penggunaannya dan sebagainya kita akan ada beberapa selama kelas ini, selama kelas digital painting ini akan ada 3 hal yang akan kita bahas hal yang pertama adalah, yang pertama, wait ini opacity nya, yang pertama adalah kita akan ada general understanding lah namanya lah, general understanding sama mindset nah ini penting nih, jadi kita hari ini akan sangat padat sekali ya, jadi nggak yang kita nggak akan bertele-tele lama gitu atau bagaimana ini karena demi kalian pokoknya ini biar membawa manfaatnya secara maksimum nah berikutnya, nanti akan ada 3 part di kelas ini, yang kedua adalah nanti akan ada demo, demo painting ya harapannya nanti saya coba demoin bagaimana penerapan dari general understanding sama mindset ini ke gambar kalian bagaimana biar gambar kalian jadi lebih bagus lagi di general understanding sama mindset lalu di part ketiga nanti akan ada Q&A nah Q&A ini nanti diketik nanti saya coba baca jadi nanti akan ada Q&A jadi disini kalau misalnya akan ada pertanyaan nanti pas saya CQ&A baru akan saya jawab gitu ya Q&A nya nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan karena nanti tergantung waktunya kita cuma punya waktu sebentar banget ya sebenarnya cuma punya waktu itu sekitar 2 jam maksimum sudah maksimum itu jadi kita mau padat saja terus berikutnya ini keempat maaf maaf sorry ada tiga Q&A terus setelah itu baru akan ada nanti akan ada quiz gitu akan ada quiz-quiznya nanti dari wacom itu nanti hadilannya ada banyak banget dimanfaatkan sebaik mungkin ya biar kalian bisa apa nggak cuma dapat ilmu tapi dapat hadiah semoga cukup kelihatan ya jadi ini saya menggunakan wacom 1 namanya kita langsung masuk ke general understanding & mindset bagian pertama kita langsung masuk tadi sudah ada perkenalan dari wacom itu di awal di intro sekarang kita masuk ke general understanding & mindset nah disini kita akan ada beberapa hal yang akan kita bahas oke kita bahas dulu disini kita akan ada bahas terus untuk belajar kalian harus ngertik target akhirnya apa terus strukturnya apa jadi kalau kalian belajar tanpa kejelasan nanti kalian akan belajarnya kemana-mana dan nggak jelas jadi disini akan kasih kejelasan ke kalian bagaimana strukturnya hari ini sekarang hari ini kita akan ada opening nanti sekarang setelah ini terus ada kita akan belajar apa itu digital painting sebelum kita mulai apa itu digital painting ya terus tiga terus ada namanya itu trio digital ada tiga tiga hal yang harus kalian ketahui di digital painting terus keempat ada penjelasan why our art mengapa gambar kita itu mesak terus kelima masuk ke mengapa mengapa itu artinya why mengapa our digital painting kok bisa jadi ampas kok bisa jadi jelek gitu oke strukturnya kira-kira gitu disini nanti saya akan demo nah pertama saya akan menjelaskan dulu kita udah opening nih kita udah masuk ke part 1 kita sudah selesai part 1 kita sekarang masuk ke part 2 di tips and tricks digital painting yang bakal bikin tarya kamu jadi luar biasa oke pertama kita akan belajar dulu apa itu digital painting dulu ya kalau misalnya dari kalian ada yang sudah jago terus ikut ini berarti kalian salah kalian salah salah kelas karena ini khusus untuk pemula khusus untuk umat gambar pemula yang baru mulai gambar baru mulai masuk ke digital painting dan saya menemukan kenapa kelas ini khusus untuk yang pemula sih gitu ada yang bertanya kan karena saya melihat ya saya kemana-mana gitu sering workshop keluar kota atau sering ajar di keret academy itu banyak banget pemula yang kesasar salah jalan jadi kalau bisa saya pengen lebih fokus ke pemula nih karena kasian banget mereka ditinggalkan semua tutorial semua ini datang-datang untuk yang jago-jago jadi saya hati saya tersentuh sedih suaranya jelas kan ya oke oke siap sip kalau sudah jelas langsung kalian perhatikan dicatat di kertas saja kalau mau nanya-nanya nanti dicatat dulu di kertas terus nanti di ketik kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalian hari ini pertanyaannya nggak terjawab oke ya yang chat ntar dulu yang chat yang chat stop dulu ya nanti biar 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 kelihatan ngobrolnya nanti aja ngobrolnya nanti di instagram kalau misalnya pertanyaan hari ini nggak kejawab oke kalau pertanyaan hari ini nggak kejawab kalian boleh nanya ke instagram saya jadi nanti kalian ke kalau misalnya nggak kejawab ya tapi kalau kejawab nanya lagi ya percuma nanti kalian tanya aja disitu pasti saya akan jawab pasti saya jamin kalau misalnya sampai nggak kejawab saya traktir bakso oke tadi sampai nah apa itu digital painting nah apa itu digital painting sekali lagi ini untuk pemula jadi kalian kalau nanya yah kok dasar banget belajar apa itu digital painting emang penting digital painting itu apa pengertiannya gitu wah kalau udah pro ya salah salah ini kesasar kalau kamu nanya seperti itu berarti kamu kesasar kamu tergolong umat kesasar bukan umat gambar bentar saya feel dulu nah oke sudah siap oke apa itu digital painting nah ini sebenernya simple pengertiannya simple banget cuma banyak yang disini gara-gara saking simple nya jadinya malah kayak gampangin terus jadinya malah kesasar kemana-mana gitu padahal disini ada pengertian digital painting ini yang membuat digital painting kita jadi bagus itu karena salah satunya adalah kita salah pengertian tentang artinya ini sendiri gitu ya digital painting artinya simple nya sesuai sama kata-katanya ya ya dari kata digital lalu painting gitu jadi prinsipnya adalah disini ya kalian membuat painting secara digital gitu ya bukan nah ini ada beda lagi kalau kalian mau bikin digital art itu beda lagi digital art digital illustration gitu itu beda lagi ya digital art itu misalnya kalian nempel-nempel foto itu digital imaging gitu-gitu jadi anaknya banyak jadi dia memang khusus dari awal itu ilmunya itu memang ilmu digital bukan yang kayak dari tradisional kayak painting ini terus kita bawa ke digital nah digital painting ini berarti awalnya dia punya leluhur namanya traditional painting ya jadi ini punya bapak punya leluhur punya kakek nenek namanya traditional painting oke traditional painting berasnya gak enak kita ganti kalau beras gak enak diganti kita pakai beras standar aja jadi disini apapun yang kita lakukan di tradisional itu kita akan lakukan lagi di digital tapi dengan bantuan software bantuan digital kelebihan-kelebihan digital kita pakai untuk membuat gambar tapi dengan prinsip-prinsip tradisional juga gitu jadi alatnya boleh alat itu boleh digital tapi prinsip mindset gitu-gitu kita gak boleh itu ikut digital juga karena nanti kita jadinya tergantung sama alat tergantung sama alat maksudnya ketika kalian menggabar misalnya wah saya mau menggabar kalau nanti saya sudah punya digital tablet gitu misalnya padahal kalian sebenarnya pakai mouse juga bisa nanti saya jelaskan saya maunya gambar kalau sudah ada sintik padahal kalian pakai yang pen tablet biasa juga sudah bisa wah saya harusnya gambar harus pakai sintik yang 17 in padahal kalian pakai yang wakuman yang ukurannya segini ini kecil lumayan nih lihat tangan saya ini segini se apa yang namanya sejempol itu sama clicking saya itu udah cukup sebenarnya ini cukup-cukup banget jadi disini saya gak mau umat gambar kalian sebagai pemula ini fokus ke alat itu salah kalian udah kesasar kalau kalian fokus ke alat kita lightingnya gak dibiringin biar terang sedikit set gitu ya oke prinsip dan mindsetnya tetap tradisional tradisional itu bukan berarti pengertiannya jelek tradisional itu banyak pengertiannya itu jelek biasanya pengertian tradisional itu jadinya kayak jadul pengertian jadul pengertian yang out of date out of date terus perubah pengertian dinosaurus tradisional itu bukan gitu tradisional itu adalah prinsip-prinsip yang abadi gitu jadi mau alatnya nanti ada digital nanti mungkin kita painting nanti bukan digital lagi mungkin nanti sistemnya adalah kita menggunakan neural ya bisa aja nanti neural itu berarti kita menggabarnya itu berpikir jadi kalian mikir gini serai aku mau menggabar Doraemon gitu itu langsung jadi gabar jadi kalian menggabarnya itu dengan pikiran itu mungkin bisa masa depan dan saya yakin kalau kalian mindset dan prinsipnya itu udah bagus kalian mau ganti alat mau kemana pun kalian mau menggabar pakai apapun pasti bisa dan pasti bagus gitu jadi pengertian dasarnya digital painting adalah painting yang menggunakan digital sama seperti kita lihat contoh-contoh painting zaman dulu ya ini gambarnya Bob Ross walaupun gambarnya kayaknya jadul kayaknya apa tapi dia menggunakan prinsip-prinsip painting yang bagus disini komposisinya komposisi tekstur kalian juga kalau digambarkan nanti akan belajar yang namanya prinsip of art ya nanti itu penting juga dia menggunakan prinsip-prinsip yang benar gitu walaupun rasanya memang tradisional artis art art itu pasti berkembang ya tapi prinsip-prinsipnya biasanya abadi terus kita agak sedikit bergerak ke art yang sifatnya modern padahal orangnya jadul ya ini kalian harus tahu padahal orangnya jadul nih tapi artnya terlihat modern sekali gitu ini Frank Frazetta ini udah meninggalnya udah tua jadi kalian kalian lahir dia udah gambar kayak gini nih gitu Frank Frazetta nah kesalahan para yang pemula pas menggambar digital painting awal-awal itu seringnya gini sorry saya agak maju terlalu tergantung sama alat jadi dikit-dikit tuh udah kayak misalnya wah saya gambar gini ini pakai brush custom apa ya gitu kalau gambar kayak gini ini ini kira-kira alatnya pakai wakom apa ya ya gambar air sama chat poster gitu ini dari kalian silahkan silahkan lihat di instagram saya saya banyak tuh digital painting kita bisa lihat aja digital painting bedanya pada dasarnya secara kualitas gambar mirip-mirip gak jauh beda cuma memang secara kesulitannya itu banyak misal kalau tradisional media itu otomatis ya boros 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 alat boros alat dan bahan sedangkan digital itu dikit-dikit kita paling listrik berikutnya ada yang seperti biasa ada andu itu lumayan membuat kita jadi membantu ya jadi terbantu tapi masalahnya andu ini sering di abuse sama yang artis yang atau ilustrator yang belajar pemula yang dia menggunakan alat digital prinsip dan mindsetnya digital akibatnya apa? dikit-dikit diandu dikit-dikit diandu bagaimana? dikit-dikit diandu itu garisnya itu gak percaya diri misal dicoret andu misalnya kalian belajar sistemnya itu tradisional kalian gambarnya udah percaya diri aja jadi kehilangan percaya diri ketika kalian menggunakan digital sepenuhnya maksudnya menggunakan digital sepenuhnya itu adalah artwork kalian, kontrol kalian membuat artwork kalian itu kalian serahkan sepenuhnya ke software bukan ke otak kalian jadi yang dibenerin itu harusnya bukan softwarenya disini atau alatnya kalau kalian membuat karya bagus yang dibenerin adalah apa yang ada di kepala kita wawasan kemampuan gambar, mindset gitu-gitu berikutnya adalah untuk menguasai digital painting itu kita harus gimana sih gitu untuk dengan alat yang standar misalkan gini kak saya gak punya software gitu saya taunya cuma software misalnya pakai SAI apakah boleh? ya boleh apakah saya boleh pakai software gratisan krita gitu atau yang di headphone jawabannya boleh nah di digital itu kalian cukup mengenal ini untuk kalian menguasai gambar ada tiga hal yang harus kalian tahu ini tiga tiga teriak gitu segitiga segitiga digital illustration digital painting terutama yang pertama ada tiga yang harus kalian kuasai softwarenya apapun kalian harus menguasai ini pertama ada layer disini layer selama software itu ada layernya itu bisa dipakai untuk digital painting atau digital illustration kalau software itu gak ada layernya jangan dipakai susah pokoknya selama ada layer no problem berikutnya software itu ada brushnya aduh di klik kanan jadi ini masih dibukus jadi di klik kanan apa dibuka ya bukusnya boleh ya ini soalnya alatnya dipinjemin sama wacom atau dikasih ya jangan-jangan hahaha sebentar kok gak usah lah begini aja pakein baju eh bisa dibuka oke brush selama software itu ada brushnya yang pasti kalau software gambar pasti ada brushnya itu kalian bisa jadi jangan tergantung sama brush ya saya sering banget dapat pertanyaannya di instagram gitu ketika gambar gitu kak mendingan brush itu pake yang standar atau download atau misalnya pertanyaannya kak mengajarin bikin custom brush gitu terus kalau misalnya ada gambar yang bagus itu nanya gini kak kalau gambar ini custom brushnya pake apa ya gitu itu terlalu fokus sama alat gini gak akan bikin kalian kemana-mana oke fokus jangan sama alat fokus sama peningkatan kualitas diri kalian oke brush berikutnya adalah warna color color palette selama dia bisa menggabar dengan warna misalnya gini kalian bisa pilih warna disini seperti ini itu sudah cukup softwarenya jadi disini kalian perlu untuk mengerti ini nah dari sini kita masuk ke lalu untuk membuat digital painting kita perlu alat apa saja gitu alatnya oke kita masuk ke alat alat digital painting itu simple kalian cukup punya dua ya ini ada satu hal yang wajib punya bagus bagus banget kalau gak punya bagus banget kalau gak punya karena belum ada dana terus kalian punya keterbatasan ini itu ya no problem jangan menghalangi alat jangan sampai menghalangi kita membuat karya nah itu yang saya maksud tadi dengan kalau kalian pengen berkarya kalian pengen serius digabar pengen seneng gambar itu mindsetnya jangan digital kalau digital nanti kalian belum apa-apa udah harus punya laptop nanti kalian minta ke orang tua kalian mak gue pengen habis ikut workshop gue jadi pengen gambar digital gitu gue mau laptop laptop gaming gitu harus laptopnya harus ROG gitu kan padahal orang tua kalian baru beliin kalian Honda Beat gitu baru kreditin Honda Beat karena kalian pengen nongkrong sama teman-teman kalian pengen apa berjalan-jalan bersama di sore hari menikmati pemandangan di sore hari nah itu salah gitu kalau kalian punya handphone terus kalian bisa gak banyak pakai handphone terus mampunya baru itu no problem harusnya kalian gak masalah kalau kalian fokusnya sama alat kalau ujung-ujungnya kalian juga gak akan berkarya sebagus itu alat alat yang harus kalian punya pertama kalian harus punya komputer komputer itu bukan berarti harus PC komputer itu yang penting dia adalah bisa untuk software-nya software menggabarnya karena alat di sini di dalam komputer ini ada software yang penting bisa buat software gambar gitu software-nya apapun bebas sekali lagi yang penting ada layer brush sama color terus berikutnya komputer ya sekarang itu software di sini komputer kalian bisa pakai PC oke atau kalian punya tab warisan dari kakak kalian atau dari tante kalian atau dari orang tua kalian misalnya no problem atau kalian misalnya punya ipad pro gitu dibeliin ipad pro karena kalian rajin sekolah misalnya silahkan boleh gak apa-apa atau kalian punya laptop boleh bebas berikutnya alat-alat yang harus kalian lakukan adalah tablet nah tablet ini yang saya bilang tadi wajib dan gak wajib wajib dalam artian gini kalau kalian punya ini bagus banget kenapa? karena ini akan lumayan nge-boost karya kalian jadi lebih bagus mengapa? karena tablet ini seperti simulasi alat gambar jadi misalnya kayak kalau misalnya saya pakai pen nih pakai pensil itu rasanya sama banget dengan ketika kita pakai pen ini oke nah di tablet ini ada dua ada pen tablet terus ada lagi display tablet ya pen tablet itu yang ini loh pasti yang beberapa yang sudah nyobain digital painting pasti tau pen tablet ini misalnya ini laptop ya pen tablet itu nanti yang ada hadiah buat kalian nih nanti habis ini akan ada lomba bukan lomba kompetisi lah jadi apa yang sudah diajarin kalian praktekin lagi terus nanti kalian upload di instagram nanti pemenangnya akan dapat wacom wacom apa ya dulu itu namanya wacom wacom draw atau apa gitu aku lupa nanti ada pengumumannya pengumumannya jadi kalian akan dapat ini terus ini misalnya dicolok pakai USB gitu nah disini nah terus kalian gambarnya disini tapi gambarnya nongolnya disini gitu jadi kalian matanya itu melihat kesini tapi gambarnya disini nah itu namanya pen tablet jadi pen tablet itu ya pen di atas tablet gitu jadi kalian ini memang buat beberapa orang rasanya nggak enak ya kayak misalnya ah nggak enak karena nggak langsung lihat gambar di layar gitu ya memang nggak apa-apa kalau memang seperti itu cuma alat ini adalah tablet yang teknologinya paling murah sebenarnya jadi untuk pemula ini bagus banget misalnya ini kalian ya lagi lihat layar terus tangannya disini oke ini misalnya kalian ya lagi gambar pen tablet nah sekarang kita udah mengerti pen tablet itu apa nah sekarang pen display nah display tablet namanya atau display ya display tablet nah saya baru tahu ternyata tablet itu bahasa Indonesia ini itu adalah sabak ya baru tahu nih bahasa resminya bahasa resmi yang menyulitkan jadi kalau tablet itu bahasa kalau display tablet atau pen tablet itu namanya kalau di Indonesia jadinya sabel sabak elektronik itu itu jadinya nggak apa ya nggak enak ini enak ini tablet aja ya kenapa nggak diserap bahasanya oke cukup curhat ya nah berikutnya kita kita masuk ke bagian berikutnya kita masuk ke bagian berikutnya adalah eh belum belum di jelasin sorry ini saya ternyata salah untuk pen display eh display tablet kita belum jelasin ini ya sorry display tablet ini ini eh alat yang wajib nggak wajib juga ya tapi sebenernya makin kesini memang alatnya makin enak sih karena makin murah zaman saya dahulu pertama kali menggambar itu digital untuk grafik tablet untuk pen display seperti ini harganya luar biasa gitu harganya itu bisa di atas 10 juta gitu kalau beli second ya bisa 8 juta itu dengan UMR saya waktu itu kalau kerja itu sekitar UMR satu setengah juta kalian bayangin UMR gaji Jakarta 1,5 itu harus beli misalnya kayak grafik tablet eh pen display itu untuk beli itu sekitar 12 jutaan berapa ya saya lupa itu tapi saya ingat saya pertama wait wait aduh agak berkeringat tangan nggak enak kalau berkeringat di sini saya ingat waktu itu grafik tablet pertama saya itu bambu apa ya berambu gafir gitu itu cuma 600 ribu gitu jadi masih cukup lah gaji nah pen display ini bisa display tablet ini memang kelebihannya itu enak banget karena kalian bisa langsung gambar di layar dan dia apa ya teknologinya sekarang ini teknologi sekarang ini jauh banget jaman dulu saya pakai pen display gini misalnya saya yang gambar nih itu telat banget jadi saya yang gores kesana coretanya baru ngikut gitu jadi set set gitu ngikut seperti ini contoh jaman dulu pen display itu seperti ini nah kayak gini kalian lihat nggak nggak ngikut jaman dulu seperti ini nah jaman sekarang itu gila banget karena teknologinya cepet banget ya itu kayak gambar di kertas aja tuh rasanya tuh nempel rasanya lengket di ujungnya nah ini pen display nah kayaknya wacom one display ini kayaknya yang paling murah saat ini deh di wacom ya untuk pen display tapi disini untuk reviewnya sedikit kekurangannya adalah nggak ada pencetannya jadi pas gambar itu nggak bisa dipencet kalau ada pencet-pencetannya enak sih bisa untuk klik kanan, klik kanan gitu dan lain sebagainya berikutnya berikutnya kita bikin dungguan baru kita kecilin kita masuk ke materi berikutnya adalah kita masuk ke why our art is sucks nah ini mengapa sih gambar kalian kok bisa jelek kok bisa rasanya tuh ampas banget gitu ini kita berbicara secara general ya jadi nggak harus kalian menerapkan ini di digital karena nanti untuk digital sendiri digital painting saya akan share lagi saya akan sampaikan lagi mengapa digital painting kita itu bisa jelek gitu nah ini untuk pemula sekali lagi untuk yang udah pro yang udah mainannya klien-klien luar negeri yang udah bikin commission dan lain sebagainya agak minggir dulu biarkan adik-adik kalian ini belajar nah our art why our art is sucks mengapa karya kita itu menjadi jelek oke nah kita akan belajar disini yang pertama mengapa karya kita bisa jelek ya ini disini saya dulu mengerti ini setelah justru setelah banting apa setelah jatuh bangun gitu belajar menggabar dulu saya belajar menggabar sendiri terus kayak kebetulan kerja di agency dan lain sebagainya saya dapat punya klien di bidang ilustrasi juga macem-macem jadi ilustrasi yang saya pelajari itu disiplin ilmu banget mulai dari game sampai konsep art sampai macem-macem disitu saya mengetahui bahwa ada banyak banget pemula yang salah jalan nah salah jalannya itu akibatnya bikin gambarnya jadi jelek gitu nah yang pertama kenapa karya kita bisa menjadi rasanya itu jelek gitu menyedot bahasanya ya pertama adalah buta struktur gitu ya buta struktur itu bagaimana buka struktur itu begini sebentar buka struktur itu kalian menggabarnya itu rata-rata yang pemula itu menggabarnya ya pakai ini aja kayak apa ya sebetulnya going with the flow udah gambar aja oh gambar coret-coret habis itu diwarnai habis itu diusak-usak sana-sini gitu terus ngalir aja nah itu gak bagus mengapa? karena otomatis kalau kalian seperti itu satu kalian akan lama progresnya gitu terus kedua udah lama hasilnya jadinya jelek juga gitu gak bagus karyanya oke nah struktur yang apa struktur yang bagaimana nah jawabannya adalah struktur ketika kita bekerja ketika kita menggabar strukturnya nah nanti kita akan belajar struktur struktur itu mulai dari bagaimana kita menyusun layer gitu-gitu saya akan sharing juga bagaimana kalian menggambarkan struktur yang benar itu seperti apa mulai dari nol kita harus ngapain digambar gitu ya terus berikutnya kedua ini gak ada bukan urutannya mana yang paling penting ya sama urutannya 1,2,3 itu sama kedua adalah ini nih ada namanya actionable path wah bahasa bahasa romawi kunonya bahasa romawi kunonya actionable path ini adalah ini tahu diri bahasanya ini bahasa romawi kuno tahu diri maksudnya bagaimana nah kayak gini nih saya kasih buat contoh pemula biasanya kalau gambar itu selalu seperti ini ini pemula ya wah gak banyak di sini ada orang gitu ya lagi berdiri rata-rata kalau kalian gambarnya gak kayak gini ya bagus berarti kalian sudah mengerti tinggal ditajamkan lagi seperti ini seperti ini misalnya disini ada gunung gitu gitu ya terus ada orang orangnya lagi pegang pedang misalnya lagi ngacungin pedang ke atas anglenya juga dari yang agak bawah ke atas gitu lagi ekstrim anglenya gitu ya terus disini ada kastil gitu ini contoh aja ya studi kasusnya gambarnya bisa beda-beda ada kastil terus ada gunung disini ada naga lagi terbang gitu ya biasanya pemula kayak gini terus ada zombie-zombie lagi mau nyerang dia gitu disini juga ada zombie ada zombie-zombie zombie-zombie lagi naik naga gitu nah pertama apa? pemula itu senang banget bikin seperti ini yang rumit pengennya itu yang rumit-rumit kayak gini pengennya itu kayak yang udah pro gitu rumit banget rumit-rumit maunya langsung kesitu padahal kadang-kadang yang udah jago pun ngerti bahwa kayak gini bikin lama berhari-hari bikinnya tapi masalahnya adalah ketika pemula menggabar seperti ini mereka gak sadar untuk menggabar seperti ini ini butuh waktu ya terus apa? butuh tenaga gitu jadi gak gampang jadi gak kayak kalian asal punya ide di kepala kalau kalian punya ide di kepala itu berarti kalian bisa menggabarkannya itu salah jadi disini kalian harus ngerti bahwa apa yang kalian pikirkan apa yang kita pikirkan itu tidak sama dengan apa yang kita visualkan ya tidak sama maksudnya gimana sebentar ya apa yang kita gabarkan dah maksudnya kalau kalian bisa mikir A bukan berarti kalian pasti bisa gabar seperti itu enggak terus disitu kalian merasa bahwa kok saya gak bisa akhirnya kalian frustasi jadi disini ada namanya kalian ada merasa punya privilege gitu kalau punya privilege itu hak khusus hak khusus atau hak khusus atau merasa bahwa kalian itu spesial merasa bahwa kita itu spesial hak khusus bagaimana hak khusus gini kalau saya bisa bayangin sebuah adegan keren harusnya gitu ada kata harus disini ini yang bikin kadang-kadang kesasar nih pemula ada kata harus kalau saya bisa bayangin harusnya saya bisa gambarin itu salah banget kalau kalian bisa mikirin bisa bayangin itu bukan berarti kalian bisa bayangin itu salah itu udah dua hal berbeda untuk bisa membayangkan untuk bisa mikir untuk bisa punya ide untuk bisa punya ide itu gak harus bisa untuk kalian punya ide itu gak harus bisa untuk kalian bisa mengkritik sebuah karya itu kalian gak harus bisa untuk kalian bisa mengkritik sebuah keadaan kalian gak harus bisa kalian cukup punya idealisme aja kalian cukup punya idealis yang oh karya itu harusnya seperti ini karena itu harus seperti itu. Beda sama kayak saya, misalnya pas saya kasih info, kasih revisi atau kasih input di Youtube ya, misalnya kalian bisa lihat di Youtube Artopida, itu saya sering banget ngasih review-review ke karya kalian. Di situ kan saya nggak ngasih selera saya, gitu. Saya lebih mereviewnya dari sisi ilmu, ilmu keilmuan akademis, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kalian harus ngerti bahwa kalian punya ide, itu belum apa-apa. Semua orang juga punya ide. Ide itu boleh dibilang, ide itu nothing without idea, it's nothing without execution. Bahasa Inggris. Oke. Ide itu percuma, ide itu sampah, semua ide itu sampah tanpa dieksekusi. Jadi kalian punya ide, apapun secemerlang apapun idenya, kalau cuma baru ide, itu percuma. Jadi kalian bisa bayangin, oh saya itu punya ide, saya mau bikin komik, jagoannya itu seikor naga. Tapi dia naga itu sebenarnya anak seorang mafia. Mafianya ini seorang CEO perusahaan yang terkenal, padahal umurnya baru 17 tahun, tapi CEO yang ganteng, terkenal, dan sukses, gitu. Terus dia jatuh cinta dengan OB-nya seorang cewek yang cakep, OB-nya anak SMA, gitu misalnya. Biasanya ide-ide kayak gitu kan, yang kontras gitu, kaya dan miskin. Ketika kalian punya ide kayak gitu, terus kalian merasa bahwa ide kalian spesial, enggak, enggak spesial itu ide. Itu semua orang ada juga yang bisa mikirin gitu sebenarnya. Cuma kalian aja yang merasa spesial. Jadi di sini, kalian harus ngerti bahwa, kalau kalian punya ide, kalian jangan stop di, belajar bikin idenya. Kalian jangan belajar explore idenya. Kalian juga harus belajar eksekusinya. Nah, di sini ada yang namanya actionable part. Jadi maksudnya apa? Misalnya kalian menggabar seperti ini, coba pikirin, kalian bisa nyelesaikan enggak? Gitu. Waktu kalian ada enggak? Tenaga kalian ada enggak? Terus berikutnya, kalian punya kemampuannya enggak? Itu perlu ditanyakan lagi, tiga pertanyaan ini. Kita akan hari ini seputar tiga hal, macam-macam ya. Karena judulnya gitu kan, tiga tips and trick untuk membuat gambarkan jadi bagus. Dari tadi tiga terus loh, kalian perhatikan deh, tiga tuh. Waduh, konspirasi guys. Konspirasi, wah ini ada lima, tapi kan abis tiga di garis. Tiga lagi, kalian ketemu tiga-tiga hal nih. Mana lagi tiga-tiga? Wah ini tiga lagi. Kita konspirasi nih, main konspirasi ya. Jadi lupa sampai mana tadi, gara-gara konspirasi. Nah, terus caranya bagaimana untuk kita menerapkan actionable, actionable path tadi, ini ya, tahu diri. Caranya gini, simple, gampang. Kalian saya ajarin teknik praktisnya aja. Anggap aja kalian, oke, kalian menggambarkan. Kalian lagi gambar yang tadi itu. Orang lagi menggambarkan pedang, disini ada naga, gitu ya. Oke, disini ada gunung, disini ada zombie-zombie, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa tersindir, silakan bagus, berarti kalian sedikit lagi menuju perubahan, perubahan yang positif. Misalnya seperti ini, ini ada gunung ya, misalnya seperti ini. Tips yang bisa saya kasih adalah, pertama gini, ketika kalian sudah jadi sketch, coba pikirkan, kalau misalnya karya ini harus jadi kira-kira dua hari lagi, dua hari ya. Kenapa dua hari? Nah, ini saya kasih jawabannya, dua hari. Kenapa dua? Kenapa nggak tiga? Temanya tiga, ya nggak apa-apa, tiga. Kalau kalian mau tiga, nggak apa-apa. Tapi, saya disini mau kasih kalian tips standar saya dulu, yang dulu saya biasa lakukan, ketika belajar. Kenapa dua? Karena pengalaman saya, ketika bekerja, rata-rata kepuasan klien, kepuasan atasan, kepuasan audiens, kepuasan orang yang menikmati karya kita itu, mereka rata-rata, ini hasil hitungan saya sendiri ya, sekali lagi, mereka itu, apa ya, akan bahagia banget, kalau karyanya bisa diselesaikan dalam waktu dua hari. Gitu. Ini dua hari. Lebih dari itu, biasanya mereka nggak sedikit, untuk satu komposisi gambar ya, mereka nggak sedikit, waduh, gitu, nggak sedikit, wah-wah, gitu. Satu karya ya, satu itu biasanya standarnya dua hari. Nah, ini untuk standar jalan, ini silahkan kalian boleh ganti dua harinya, misalnya mau sehari juga boleh, tiga hari juga boleh, tapi jangan seminggu. Kalian seminggu ngapain aja, nggak gambar-gambar. Atau sebulan misalnya, atau setahun bahkan. gitu ya. Oke, anggap aja kalian menggambar ini. Cuma pikirkan, dengan segala macam kesibukan kalian, mau kalian, mau kalian itu, besok ada kondangan, atau sehari lagi kalian harus maraton serial, apa namanya tuh, yang kirito-kirito gitu, atau kalian malam ini ada nonton bawah, eh nonton bawah, gara-gara baca, gara-gara nonton, gara-gara nonton, eh kok gara-gara, sorry, gara-gara baca ini, jangan dilupa. Dua hari ini, nggak peduli kalian, misalnya nanti sore, bakal ada nobar, nah nobar bahasanya, nobar, mau nobar BTS, atau kalian mau ngapain, gitu. Pokoknya, kalian harus selesai dalam waktu dua hari, kalian tanyakan ke diri sendiri kalian, jangan ke orang lain, tanyakan ke diri kalian, gambar yang sudah kalian skat ini, apakah adalah waktu dua hari, itu pasti akan selesai, bisa kalian selesaikan atau nggak, tanyakan ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian melihat, waduh, saya tuh nggak bisa, saya itu pagi itu ada les, atau pagi ada sekolah, siang itu ada, saya nongkrong bareng sama teman-teman saya, berbagi virus COVID, gitu misalnya, atau misalnya kalian, besok ada, ada nongkrong bersama, atau apa, kalian terserah kesibukan kalian, kalian di sini harus selesai dalam waktu dua hari. Nah, kalau misalnya, ternyata nggak bisa, terus kalian, maksudnya kalian, wah, kayaknya nggak selesai deh, dua hari, apa yang harus kalian lakukan? Gampang. Di sini kalian coba, perhatikan, di mana letak, yang namanya, nah ini kalian harus ngerti lagi, ada tips lagi, ada yang namanya, focal point, ya, focal point. Setiap gambar, itu harus ada focal point-nya, focal point itu apa? Focal point itu, boleh dibilang, sebagai misalnya selling point, boleh. Jualannya kalian itu di mana? Jualan gambarnya. Dalam komposisi itu, jualan gambarnya gimana? Oke? Nah, focal point, itu berarti storytelling, kalian punya story, di gambar ini kan story, nah di sini, kalau misalnya kalian dalam waktu dua hari itu, kalian bilang, wah, kayaknya dua hari nggak selesai deh, Ya sudah, kalian kurangi komposisinya, fokus ke focal point-nya, misalnya, focal point-nya adalah orang, ya silahkan, kalian crop aja dulu, coba, crop segini misalnya, yaudah, segini. Misalnya kalian potong segini ya, oke, terus kalian digambar, sekusak-kusak gitu, kalian salah memperkirakan nggak apa-apa, di situ kalian belajar untuk memperhitungkan, kalian tuh, kemampuan kalian tuh, seberapa cepat menggambar, jadi bagus, oke, nah, di sini di cropping segini, nah oke, jalan, kalian menggambar, usak-usak-usak dua hari, lagi, dua hari lagi kalian cek, selesai nggak beneran, gitu, kalau misalnya nggak selesai, kalian crop lagi, waduh, berarti, kira-kira kalau, tapi sekarang ganti, kalau satu hari lagi karya ini harus selesai, kira-kira selesai nggak, gitu, kalau misalnya nggak selesai bagaimana, cropping lagi, misalnya segini, eh sorry, gitu, tanyakan lagi terus, sehari, waduh gagal lagi, satu hari lagi, oh kira-kira selesai nggak karyanya, nggak, cropping lagi, kalau perlu kepalanya doang, nggak apa-apa, gitu, cropping lagi, sampai cuma matanya doang, gitu, kalau misalnya ternyata ini, nah disitu, apakah gabar mata doang, nggak apa-apa, mendingan gabar mata, tapi selesai daripada kalian gabar, komposisi full gini, tapi nggak kelar-kelar, daripada gabar komposisi full, tapi nyelesainya 1350 tahun, ya, mendingan kalian, waktunya seminggu, satu gabar, daripada 1350 tahun, satu gabar, oke, nah gabar, gabar itu saya sarankan di share ke orang lain, penting nih, di share, kesalahan pemula adalah tidak nge-share karya, nah itu di sini, salah satu maksud, salah satu masuk ke prinsip yang tadi, ini kan tadi ada, buta struktur, actionable path, ini masuk ke actionable path ya, jadi share, selalu share gambar kalian, biarkan orang menikmati, dokumentasikan progres kalian, dokumentasikan, ini untuk pemula, wajib, dokumentasikan karya kalian, progres kalian, share ke internet, jangan pernah sosokan udah jago, sobong, karya jelek gak di upload, gitu, terus bilangnya gini, nanti saya upload, kalau karya saya udah bagus, gitu, padahal karya emang jelek, ya kenapa kalau jelek, ya udah upload aja, gak apa-apa, gitu, sejelek-jeleknya karya kalian, kalian gak akan pernah ada yang sampai, karya kalian sakit jelek, itu kalian diancam untuk, diculik, atau kalian diculik, ditangkep sama Kim Jong-un, untuk ditangkep ke, apa tuh namanya itu, diasingkan di, Korea Utara, gitu, di camp kerja paksa, itu gak akan, gak akan pernah, gambar kalian jelek, kalau misalnya ada yang jelek-jelekin, kasih tau saya, nanti, saya akan bantu dia jelek-jelekin, hahaha, gak, gak gitu, kalau misalnya ada yang jelek-jelekin karya kalian, bilang ke saya, nanti saya belain pasti, gitu, misalnya ada yang bilang, wah, karya kok, gambar kok, kayak gitu, masa gambar, gambarnya bentuknya aneh, gitu, padahal kalian gambarnya disitu, kalian udah bekerja keras, ya, itu bilang ke saya nanti, bang, saya gambar saya jelek-jelekin nih, nanti saya belain kalian, tapi gambarnya kalian yang bener, jangan gambar nyolong, kalau kalian gambar nyolong, terus kalian, gambarnya yang mau nyolong, dari gambar orang, terus kalian diserang sama internet, terus kalian, kita dibelain, itu kalian ngawur, salah, ya, nyolong itu gak ada ambun, kalau gambar nyolong, memang harus wajib untuk dihukum, gitu, berikutnya, tiga, mengapa gambar kalian itu jelek, adalah tiga, sebentar lagi, kita akan masuk ke demo painting, kalau kalian mau sambil nyobain, silahkan ya, kalian, mengapa karya kita jelek, adalah, kalian, miskin visual library, nah, kalian, kalau mau dicatat, silahkan, miskin visual library itu, jadi gini, materi ini, yang saya share, ini nanti akan saya terapkan di gambar ya, jadi kalian jangan, misalnya nanti ikut kompetisinya, ikut lombanya, kalian pakai prinsip-prinsip ini, biar kalian gak bisa jadi bagus, miskin visual library itu, adalah gini, ini sudah terlalu banyak, kita kayaknya perlu, ganti kertas, oke, oke, disini, kita masuk ke poin ketiga, mengapa gambar kita jelek, adalah, miskin, visual library, wah, wah, kok tulisannya jelek ya, salah, gak enak, tulis aja, ke bawah aja ya, miskin visual library, visual library itu apa, visual library itu adalah, perpustakaan visual, yang ada di otak kita, jadi otak kita itu punya, perpustakaan visual, perpustakaan visual itu gini, coba sekarang, kalian bayangkan, kebo, kerbau, kerbau, coba kalian bayangkan kerbau sekarang, bisa kan, kebayang gak kerbau, bentuknya gimana, tanduknya bagaimana, kalian bisa bayangkan detail tuh, kerbonya lagi ngapain, kerbonya itu warnanya apa, gitu, oke, nah, disini, sebagian di antara kalian, itu bisa membayangkan dengan clear, ya, sebagian dari kalian, itu bisa membayangkan, dengan clear, sebagian, blank, gak kebayang, hah, kerbau, kerbau itu apa, gitu, iya sih, saya tahu kerbau, tapi gak kebayang, gitu, nah, ini yang termasuk golongan yang black, ada yang termasuk golongan yang clear, buat golongan yang sudah clear, itu berarti, selamat, kalian punya visual yang berlari tentang kebo, di kepala kalian, perpustakaan visual kalian, udah ada data tentang kebo, jadi kayak hard disk gitu ya, jadi isinya folder-folder, isinya kerbau, kerbau itu kepalanya, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, tindakan dukes seperti ini, makanya ini, gitu ya, suaranya seperti ini, itu detail, di kalian, visual library-nya, oke, yang buat yang blank, berarti visual library-nya kosong, gitu, kosong, tapi apakah visual library kosong itu, berarti orangnya terkutuk, atau orangnya itu, apa ya, perlu dihukum, gitu, atau orangnya berarti, bodo banget, jawabannya enggak, karena, untuk kita tahu semua hal, untuk visual library kita itu lengkap, visual library lengkap, visual, aduh tulisannya ngawur, visual library lengkap, visual library yang lengkap, ya, itu mitos, enggak ada visual library, sejago-jagonya orang, kalian mau sebutkan, siapa pakai, visual apa, ilustrator, artis, atau painter, atau, apa ya, misalnya, digital painter di luar sana yang, kalian kamu, bumi, mereka semua enggak punya visual library yang lengkap, rata-rata, mereka pasti punya keterbatasan, oke, contoh, ya, belum, atau keep jugi deh, kita sebut saja keep jugi, atau belum, nah, oke, udah cukup, cukup, udah cukup, atau jimli tadi ada, udah, jangan di-chat lagi, anggap aja, atis visual kalian kayak gini, coba, sekarang gini, suruh mereka ke Indonesia, suruh mereka ke Indonesia, walaupun corona, suruh mereka datang, dengan protokol kesehatan, suruh mereka ke rumah kalian, atau, ke rumah kalian, terus, syaratnya gini, tapi, satu, enggak boleh ada internet, HP mereka disita, oke, kasih mereka kertas, pensil, oke, ini doang, HP disita, internet, ruangannya kosong, enggak ada apa-apa, enggak ada, enggak ada, hal lain, selain kertas dan pensil, lalu suruh mereka gambar, ya, suruh mereka gambar, Hotman Paris, Hotman Paris, lagi makan, cireng, nah, coba, cireng, terus, Hotman Paris, lagi makan cireng, sama, dia nambah, oh dadi, gitu, lagi viral, oke, saya berani taruhan, mereka enggak akan bisa, enggak akan bisa ini gambar, Hotman Paris, tanpa, dia, cari tahu info dulu, Hotman Paris itu, bentuknya seperti apa, orangnya, gitu, mereka enggak bisa, karena mereka enggak punya, visual library, tentang Hotman Paris, apalagi cireng, Kim Jogi enggak tahu apa itu cireng, ya, apalagi Velop, apalagi Jibli, mereka tahunya, Bruger tahu semua, Bruger, tapi cireng mana ada yang tahu, oh dadi enggak apa lagi, cuma orang Indonesia spesifik, orang Indonesia yang visual library-nya itu tahu, gitu, jadi di sini, kita boleh sebut, jago itu mitos, jago itu enggak ada, ya, jago itu mitos, jadi jago mutlak, jago absolut itu enggak ada, enggak bisa, bahkan kalau misalnya kalian bilang, saya jago gambar, enggak juga, gitu, saya enggak tahu banyak semua hal, gitu, bahkan, idola-idola kalian ini juga enggak tahu banyak hal, gitu, jadi apakah mereka enggak jago gambar, bukan, bukan enggak jago gambar, mereka itu ngerti, bahwa visual library itu, mereka enggak lengkap, mereka juga ngerti hal ini pasti, saya jamin seribu persen, nah, terus bagaimana, biar kita bisa gambar, nah, jadi kalian harus tahu nih, di sini, ada bahasa, ada bahasa, kalian harus ngerti bahwa, we are, ini harus ngerti, ingat-ingat, catat tempel di depan kamar kalian, dilukis segede mungkin, we are, what, we know, ya, kalian cuma akan bisa menggabarkan, apa yang kalian sudah tahu, oke, enggak bisa, kalian kalau kalian gambar sesuatu yang kalian enggak tahu, enggak akan bisa, bagaimana dengan sesuatu yang cuma bisa kita bayangkan, nah, itu juga susah, enggak bisa, gitu, no itu berarti, visual library-nya itu harus lengkap, nah, visual library yang benar, nah, jadi, di sini ada dua nih, visual library, visual, visual library artis, sama visual library, visual library ya, visual library orang biasa, gitu, atau non-artis ya, untuk kalian bisa menggabarkan sesuatu, kalian harus mengerti dua ini, visual library artis, itu kayak tadi itu, kalian cukup membayangkan aja, kerbau, oh kerbau gimana, oh warnanya bertukai seperti ini, khutman paris itu bertukai seperti ini, kalian semua pasti bisa bayangin kan, khutman paris berada di taruhan, kalian pasti tahu khutman paris seperti apa bisa bayangin, tapi pertanyaannya, apakah ketika saya kasih kalian pensil, apakah kalian bisa gabarinya, menggabarkan khutman paris dengan ekspresinya yang khas, gitu misalnya, ya, khutman paris itu gimana sih, ekspresinya jempol gini ya, gitu, biasanya sambil, apa tuh, cincin-cincin banyak, saya rasa enggak, kalian enggak akan bisa, gitu, jadi, visual library soal artis adalah, nah, di sini, dimasuk, di sini kita enggak bisa menggantungkan di sini, kita harus menggunakan visual library yang artis, jadi di sini kalian harus tahu, visual library ada dua, visual library orang normal, sama visual library artis, ilustrator lah, atau sebutannya apa, painter, penggabar, gitu, dan sebagainya, visual library artis itu adalah, segala sesuatu yang, akan berguna, kalau kita bisa memvisualkan di sini, visual, visual kan dengan digambar, nah, bagaimana cara, untuk biar kita bisa memperkaya, visual library song artis adalah, dengan cara, kalian, simple sebenarnya, contoh, sebanyak-banyaknya aja, gambar yang kalian suka, gitu, jadi, bahasa kasarnya contoh ya, jadi dengan mencontoh, dengan mencontoh, dengan di copy, meng-copy itu kalian lagi download, lagi download apa yang kita lihat, visual library, jadi kalau misalnya kalian pengen gambar, Doraemon, pengen janggu gambar Doraemon, ya sudah, contoh aja gambar Doraemon, banyak-banyaknya, di sini visual library-nya akan tercipta, kombo nih, sambil kalian, jadi ada, muscle memory-nya juga kebetuk, ya, visual library-nya, artis visual library-nya juga kebetuk, gitu, nah, di sini penting nih, jadi kalau kalian misalnya sekarang nanya, Kak, Bang, saya mau belajar gambar, mulai dari mana dulu, saran saya adalah, mulai dari coba, nyoto, karya idola kalian, contoh aja, oke, tapi ada syaratnya nyontohnya, contohnya adalah, apple to apple, maksudnya gimana, apple to apple, kalau gambarnya itu, gambarnya pakai cat air, kalian juga harus gambarnya sama pakai cat air, kalau bisa, kalau kalian pengen gambar pakai pensil, coba cari idola kalian yang juga gambar, kira-kira karakter garisnya itu pakai pensil, walaupun pakai misalnya digital, seperti itu, oke, pertanyaan berikutnya, biasanya yang muncul, saya jawab duluan ya, saya kan, sudah belajar ilmu mentalis dari Dedy Krubusier, bisa membaca masa depan, pertanyaan berikutnya, kalau saya baru pemula, mendingan saya belajar digital dulu, atau tradisional, ya, ini nih, jawabannya simpel, cepat aja jawabannya, jawabannya adalah, kita tunggu setelah iklan-iklan berikut ini, enggak, enggak ada iklan hari ini, digital, dan tradisional, jawabannya adalah, kalau kalian sebagai pemula pengen belajar dari mana dulu, jawabannya adalah, sama aja, nih, saya kasih tahu kalian, sama saja, mau digital, atau tradisional, kalian sama saja, tapi, syaratnya adalah, nah, ada syaratnya, sama saja, tapi, syaratnya adalah, kalian harus belajar yang benar dulu, belajar yang benar bagaimana, seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian mulai dari digital, jangan pakai, mindset digital, jangan terlalu tergantung sama digital, jangan pakai, jangan, kalian juga ikutan digital, jangan kecanduan undo, gitu, jangan kalian terlalu, menggantungkan ke digital, hal-hal seperti itulah, mindsetnya yang benar, terus, kedua, mengapa, kadang-kadang, saya sering menyarankan, untuk belajar tradisional dulu, ya, karena, murah, karena murah, kalian jadi, nggak bisa alasan, kalau kalian nggak gambar, pensil paling harganya berapa, Rp10.000 juga udah dapet pensil, ya, terus, kalian misalnya, kertas, buku gambar, mahal kak, kalian, ketukung buku sekarang, kalian Rp50.000 itu udah dapet, Rp50.000 ya, kira-kira itu udah dapet, Rp500 lembar, Rp500 lembar kertas, kalian tinggal beli HVS, kalian ketukang fotocopy, itu banyaknya. Oke, itu dia, tiga hal yang membuat karya kalian itu, kenapa bisa jelek, karena satu, kalian nggak ngerti, batasan kalian, nanti akan ada lebih dalam lagi, pas kita demo-nya, kalian nggak ngerti actionable path, kalian nggak ngerti kemampuan kalian, kalian nggak bisa membaca, keterbatasan kalian, kalau kalian punya keterbatasan, jangan fokus ke situ, fokus ke kelebihan, jangan sampai kayak para, para tukang nyasar, para ilustrator nyasar di luar sana, punya keterbatasan, malah fokus di keterbatasan, punya potensi, punya 50, keterbatasan, terus kalian cuma punya 5 kelebihan, misalnya, rata-rata yang pemula itu, malah fokus sama 50-nya, habis kak, saya kan ini komputer saya lambat, saya nggak punya sitik, saya itu orangnya pemalu, saya itu orangnya nggak bisa ngomong, saya itu belum punya Instagram, saya itu, ini itu, saya ini sampai 50 alasan, tapi nggak sadar bahwa, dia punya 5 kelebihan, kelebihannya misalnya, orangnya sabar, gitu, terus punya laptop, walaupun lambat, tapi kan punya laptop yang penting, ada banyak orang di luar sana, laptop nggak punya bahkan, gitu, subscribe, Artupida, gitu, terus ikut-ikut seminar ini, ikut workshop ini, ikut webinar ini, itu sudah kelebihan kalian juga, kalian jadi punya ilmu lebih, kan, dibandingkan dengan orang-orang yang nggak ikut, nah, itu salah satunya, fokus sama kelebihan, jangan sampai, kalian, kebalikan juga bisa, kalian punya 10 kelebihan, tapi kalian cuma malah, fokus sama satu kelemahan kalian, kalian jago gambar, Instagram kalian lumayan, followernya, kalian punya laptop yang proper, gitu, kalian punya alat yang bagus, alat yang bisa untuk bergambar, kalian punya teman-teman yang suportif, tapi kalian cuma fokus sama kekurangan kalian, Kak, tapi saya pemalu, gitu, atau kekurangan gini, Kak, tapi saya belum jago, gitu, padahal kalian sudah tahu, jago itu mitos, gitu, jago itu, jago itu nggak bisa, jago itu bukan puncak, jadi ini banyak, ini saya kasih tambahan, banyak orang menyangka, jago itu adalah puncak, nih, jago, ya, ini perjalanan kalian, seolah-olah kalian tahunya kayak gini, kan, oh nanti kalau saya sudah sampai puncak, saya sudah jago, saya baru akan bikin komik, gitu, biasanya rata-rata kayak gitu, ini salah, kalau kayak gini, yang ada, kalau kalian nunggu jago, baru bikin karya, kalian nggak bikin-bikin karya, gitu, struktur yang benar, rute yang benar, jago itu sebenarnya kayak gini, gitu, muter-muter aja, karena di sini, habis itu kalian belajar A, belajar B, belajar mindset lagi, belajar teknik, belajar ini, muter-muter aja, nah, ketika kalian tahu ini muter-muter, terus kalian menyangka bahwa seperti ini, kalian akan tahu bahwa sifatnya ini kan, selamanya nih, perpetual, dikara itu, nggak habis-habis, ketika kalian menyangka seperti ini, berarti kalian nggak tahu kan, apakah puncak jago itu ada, puncak itu ada, jawabannya nggak ada, puncak itu nggak ada, ketika kalian menganggap bahwa puncak itu ada, bahaya, atau bahkan ketika kalian sudah merasa di puncak, bahaya, kenapa kalian satu, ketika kalian bau, apa namanya, menganggap puncak itu ada, jago itu ada ya, puncak itu ada, pertama, ketika kalian sudah sampai puncak, misalnya, sudah, kalian sudah merasa jago, yang pertama, kalian akan berhenti belajar, jadi, jadi ini ada namanya paradoks dari puncak, kalian akan berhenti belajar, ketika kalian merasa bahwa, nanti saya akan bikin komik, ketika saya sudah jago ini itu, oke, sekarang kalian sudah jago, ketika kalian terjebak di mindset ini, kalian akan jadinya berhenti belajar, oh, saya kan sudah jago, ngapain saya gabar lagi, saya cuma gabar kalau ada duitnya, kalau ada komisiannya, saya apa, ngapain melatih-latih tangan saya, gitu, padahal, gambar itu sama seperti atlet, harus dilatih, harus di, harus di drill, kalian harus disiplin, harus disiplin melakukan gambar, kayak atlet, persis, terus kedua, ketika kalian misalnya jago, akibatnya kalian, stuck, gitu, bisa, bisa berhenti belajar, bisa stuck, kalau misalnya kalian menganggap bahwa puncak itu ada ya, misalnya gini, terus kalian masih di sini, itu bikin kalian itu minder, gitu, kalau kalian melihat teman-teman kalian, teman-teman saya kok ada yang di situ, oh, ada yang banyak di puncak loh, gitu, kalian merasa bahwa, waduh, saya ketinggalan jauh nih, padahal, enggak, padahal muter-muter, teman-teman kalian bisa aja di sini, lagi di sini, lagi balik, gitu, tapi kalian merasa seolah-olah dia lagi jago, seperti itu, kalian bikin jadinya minder, stuck, minder, terus jadinya, nggak produktif, gitu, nah, oke, sekarang, aduh, salah pencet lagi kan, udah tahu ya, kalian part ke, sekarang kita masuk ke, sekarang kita, apa, tadi kan satu opening, eh, tadi kita udah masuk ke general understand, standing and mindset, nah, sekarang kita masuk ke, saya akan demo ini, caranya penerapan dari tadi itu semua, jadi, misalnya kalian nanya, bilang, ah, Artu Bida ini, ngomong doang nih, coba gambar dong, oke, saya akan gambar, untuk kalian nih, umat gambar, tapi ini bukan untuk pamer ya, sekali lagi, saya nggak mau pamer, saya bukan orang yang suka pamer, saya lebih seneng untuk sharing, jadi, kalau misalnya, kalian itu nanti, belajar di keret, misalnya ya, nggak belajar juga nggak apa-apa, itu saya amat sangat jarang, untuk pamer-pamer gambar, wow, ini cara gambar, ini seperti ini loh, saya lebih membiarkan untuk, kamu harus ke sini, kamu harus gitu, saya akan lebih ke kayak gitu, jadi, kalau kalian, daftar keret terus berharap, kalian akan disajikan, oleh atraksi-atraksi menggambar, yang, jungkir balik kesana kemari, pamer-pamer karya gitu, kalian salah, karena di keret itu, untuk belajar gambar, bukan untuk nonton, mentornya gambar, untuk nonton pengajar gambar, nggak, kalau mau kayak gitu, kalian mending nonton film, oke, kita akan demo, cara untuk painting ya, painting untuk, untuk pemula otomatis, kita akan painting, pertama, kita akan jawab mulai dari basic banget, pertama adalah, nah, ukuran file, ukuran file untuk membuat, digital painting itu berapa sih standarnya, gitu, nah, untuk kalian, umat gambar, saya akan kasih tau, standarnya adalah gini, ingat-ingat ya, A4 aja ukurannya, A4, 300 dpi, terus, jangan lupa, modenya, RGB, udah, ini aja standarnya, nggak usah macam-macam, pakai A4, 300 dpi, RGB, mau portrait, mulai landscape, terserah, itu standar, dari sisi kemampuan komputer, satu, kemampuan komputer ya, jadi kemampuan kalian, dari komputer, komputer, kalian harusnya kuat ya, dengan komputer standar, terus, untuk dicetak, juga nggak malu-maluin, gitu, untuk dicetak ke sana kemari, tapi, sekali lagi, kalau kalian mau, lebih besar lagi, kalian punya, kemampuan komputernya yang, lebih bagus, ya silahkan, kalian mau jadi, misalnya, lebarnya 5000 pixel, 5000 kali sekian pixel, silahkan, kalau A4, 300 dpi, itu rata-rata, segini nih, settingannya ya, kalian bisa lihat di sini, ya, jadi kalian, di sini ada, pilihan nih, kalau di, ini ya, di, Photoshopnya ada A4 nih, lihat A4, oke, itu di sebelah kanan, ini ada, pilihan yang lain-lain ya, ada, millimeter, ada, resolution 300, ada RGB, dan sebagainya, nah, kalau kita lihat, misalnya kita jadikan pixel, 2000 sekian, kali 3000 sekian, itu untuk rata-rata komputer masa kini, yang kalian pakai ya, kecuali komputer jadul ya, yang masih pentium 4, itu nggak bisa, tapi kalau sekarang, masih sekarang harusnya bisa, pastikan RGB, mengapa, jangan CMJK, CMJK itu untuk print, nah, misalnya, yang kalian bilang gini, bang, tapi kan, rata-rata gambar itu juga dicetak, gitu kan, nah, jawabannya gini, 90% gambar, 90% karya kita, itu berakhir di internet doang, atau berakhir di komputer, bedanya CMJK sama RGB apa, CMJK itu warnanya lebih redup, kalau nggak percaya, ini saya kasih lihat, contoh, warna RGB sama CMJK, ini warna RGB, kalian perhatikan, ini warna, ini kan cerah nih, celing gitu kan, warnanya vibrant gitu ya, warnanya itu ngecereng, perhatikan, kalau saya ganti jadi CMJK, tuh, ini CMJK, warnanya redup, kenapa? karena memang dia warna pigment, warna pigment, kertas, untuk dicetak, dan itu dia nggak bisa, jadi, kalau warna RGB itu warna yang dipancarkan, warna dari monitor, kalau CMJK itu warna, yang dipantulkan dari sinar ke kertas kita, dipantulkan ke mata, gitu ya, contoh lagi, tuh, beda banget jauh bumi langit, jadi di sini misalnya, wah, tuh, RGB, CMJK, RGB, CMJK, CMJK, RGB, gitu, jadi RGB aja, udah, itu satu itu ya, warnanya lebih vibrant, lebih kita, ketika kita publish ke internet, kalian publish, dikasih lihat, gitu, itu jauh lebih bagus, lebih indah warnanya, lebih keren, nah, berikutnya, apa ya tadi ya, dari ukuran file, nah, dari ukuran file itu, jadi gini, kalau CMJK, ada namanya di documentary channel, CMJK itu, dia mempunyai, empat channel, sedangkan RGB itu punya tiga channel, red, green, dan blue, setiap channel itu mempunyai, ukuran filenya sendiri, jadi kalian nambah, nambah channel ini, ini otomatis nambah, nambah lagi, gitu ya, jadi, toh gini, toh gini, misalnya kalian gambar nih, jadi RGB mau dicetak, itu kalian tinggal dirubah jadi CMJK aja, terus di tweak sedikit warnanya, jadi misalnya gini, kalian ini mau dicetak ya, ceritanya, aku mau dicetak ah, terus begitu dirubah jadi CMJK, jadi redup, yaudah kalian naikin aja kuontas suaranya, pakai hue saturation, gitu dinaikin, sampai mentok, gitu, itu pun gak bisa, gak bisa maksimum, tapi gak apa-apa, di sini kalian belajar bahwa, media itu punya keterbatasan, jangan maksain, kalau memang gak bisa ngejrek, ya susah, gitu, tapi ketika kita punya media, maksimalkan, jadi kalau kalian makainya media digital, ujung-ujungnya cuma dipublish di Instagram, maksimalkan, oke, jadi, mendingan RGB, daripada CMJK ya, untuk pemula sekali lagi, kalau kalian kerja dipercetakan, terus kalian bilang, Bang, kan kalau mau dicetak, pakai CMJK, saya kerja dipercetakan, saya udah 10 tahun menggabar dipercetakan, saya pakai CMJK, kan siapa bilang, kita lagi untuk, kudok senior, untuk veteran, kita lagi untuk pemula yang baru mulai gabar, baru mulai gabar, udah dikasih CMJK itu, overkill, jadi repot, ntar gabarnya redup, pusing lagi, gitu, gabarnya dipublish ke, ke mana tuh, namanya, ke Instagram, gak bisa, atau kadang-kadang warnanya drop, itu stress, pemula itu stress, pemula itu banyak stressnya, jadi, saya harus ngerti bahwa, kalian, jangan terlalu banyak belajar aneh-aneh, ya udah fokus ke belajar gabarnya, punya itu ya, itu pertama, fokus ke apa, 300 DPI, selesai, ini ya, terus, berikutnya, kita akan belajar menggabar karakter, oke, pertama, kita akan karakternya itu, kalau kalian mau menggabar, proses pertama adalah, buatlah thumbnail, buat pemula, buatlah thumbnail, thumbnail itu adalah gambar-gambar kecil, seukuran jempol, fokusnya ke ide, dan komposisi, nah, jadi, misalnya, kita mau bikin karakter, thumbnail, kita bikin thumbnail, ini layarnya saya kasih nama, saya bikin layer di sini, biar layarnya kelihatan, saya kasih nama, layarnya thumbnail, thumbnail, di klik dua kali ya, di klik dua kali di sini, klik-klik, tahum, tahum na'il, tahum na'il, oke, thumbnail, thumbnail itu apa, thumbnail itu adalah garis-garis, untuk kita, fokus ke ide, misalnya, kita akan bikin karakternya, itu ceritanya, dia adalah, karena saya suka dinosaurus, jadi, adalah ini, kita akan bikin desain karakter ya, satu adalah jagoan, kedua, jagoannya itu dino, dinosaurus, udah, itu aja, jagoan dinosaurus, jadi, kita bikin thumbnail nih, thumbnailnya, oke, misalnya, kita siluet dulu ya, nah, di sini nih, kalau kalian misalnya, bingung gambar, gak bisa skate, gak bisa skate detail gitu, kalian fokus ke siluet deh, coba, misalnya, terus gini, tentang actionable path, kalau misalnya, kalian gak bisa gambar, misalnya kalian, kak, gue pengen gambar yang kayak gini-gini, tapi gue gak bisa, nah, saran saya, ya jangan, kalau kalian gak bisa gambar yang otot-otot gini, kalau kalian gak bisa gambar otot, kalian gak bisa lagi, belum bisa, gambar otot, kalian masih kekurangan, apa ya, wawasan tentang otot, ya jangan gambar otot, gambarnya disederhanakan, simple, tadi kan saya udah cerita tentang actionable path, actionable path, itu adalah tentang simplifikasi, simple, jadi misalnya, saya membuat karakternya, di sini tentang jagoan dinosaurus, ya saya bikinnya simple aja, itu gak usah rumit-rumit, misalnya dia lagi berdiri, gitu ya, gak usah rumit-rumit, ke kanak-kanak kan gak apa-apa, yang penting karya itu jadi, daripada cuma dipikirin, mau pikiran idenya luar biasa, kalau cuma dipikirin, percuma, misalnya gini ya, karakternya, terus kita misalnya, ide itu paling susah, ide itu sebenarnya susah, tapi juga gampang, misalnya di sini kita, dia kardisaurus, dia punya cakar, gitu ya, jadi kita fokus ke siluetnya, jadi kalian misalnya, ini siluet, ini saya pakai brush, bulat doang ya, nah tangannya gede, pokoknya, kita thumbnail ya, pakai eraser, kita hapus, bagian sini, lagi gini, atau kok kurang angkang ya, dasar dulu, nah gini, tapi thumbnail, thumbnail itu kita, kalau saran saya ya, jangan cuma bikin satu gini, ini contoh yang salah ya, jadi saya bikin contoh yang salah dulu, saya sarankan, thumbnail itu, buatlah yang banyak, jadi misalnya gini, kalian sudah jadi satu, misalnya gini ya, satu karakter gitu, misalnya, ini eraser-nya kok gak enak ya, brush-nya, ganti yang gini, jadi thumbnail itu, kalian bikinnya yang, asal aja, jangan bagus-bagus, kalau kalian bikin thumbnail udah bagus, kalian salah, karena nanti begitu direvisi, kalian udah stress sendiri, misalnya gini, misalnya gini, kak, saya gak bisa gambar kaki, ya sudah jangan gambar kaki, yang rumit-rumit, kakinya gini aja, ucret, gitu aja, udah, kuncing gini, juga tetap kaki kok, tetap bagus, usah aneh-aneh, gak usah, gak usah, apa tuh, kejauhan, kalian sadari kemampuan diri, fokus ke kelebihan kalian, dari situ kalian, kembangkan, gitu, jadi udah tahu kalian lemah ya, jangan dikuatin, fokus sama kekuatan kalian, gitu, misalnya, wah, oke, karakternya ini, gitu ya, jagoan dinosaurus, ini saya hapus ya, karena udah lewat, nah, di thumbnail ini, untuk thumbnail karakter, biasanya kan siluet, siluet di dunia, kalau kalian misalnya jadi, illustrator game, untuk design karakter, biasanya kalian akan diminta siluet seperti ini, saran saya, coba bikin banyak alternatif, misalnya satu, kalian bikin, ini misalnya, pentas select, ya, kita kecilin, kalian bikin banyak alternatif, sarannya gimana, berbanyak, tinggal tekan aja, eh, ini salah ini, kakinya kok panjang satu, biar kakinya panjang, tidak panjang satu dong, nah, ini kita duplikat aja, nah, duplikat, ctrl J, shortcutnya ctrl J ya, shortcutnya, ctrl, atau kalian bisa tarik ke sini, bisa, misalnya gini, kalian tarik, shred, gitu, kalian geser, ctrl J, atau, tarik ke sini, shred, kalian geser, gitu, pakai move tool, move tool itu yang bagian atas, sini, kiri, sini ya, nah, kita udah jadi tiga, kita tiga aja, gitu, nah, dari tiga ini, kita jadi satu dulu, ini di, ctrl A, itu di merge, atau pilih di sini, sorry, pilih di kanan, sini, ada namanya merge, merge, nah, ini di merge, dari sini, kalian silahkan didesain dulu nih, desain masing-masing, didesain siluetnya, beda-beda, misalnya, di sini kalian pakai, seleksi juga boleh, di sini ada lasu, gitu ya, wah, ini udah mau jam, jam 12 nih, gimana nih, belum ada ini, Manitia, bagaimana, gak apa-apa, beberasin, dikit, gak apa-apa, lanjutin aja, jadi, buat mereka yang masih penasaran, bisa, terus enjoy, oke, oke, siap, siap, wah, dapat, perpanjangan waktu guys, asik, ini pasti, kalian berdoa ya, berdoa, semoga, tempat perpanjangan waktu, gitu, jadi, ini saya sudah maksimal sharingnya ya, jangan sampai kalian, nanti, sampai rumah lupa, terus gak gambar lagi, ini saya sudah, menggunakan kekuatan maksimal, apa, namanya, memberikan yang terbaik, untuk kalian, seperti ini, nah, jadi, misalnya ini, ini disini ada, sayapnya, namanya juga, pahlawan, apa itu namanya, dinosaurus, bebas-bebas saja, misalnya, disini dia pakai, apa ya, kesenggatanya, siluat saja, seperti ini, misalnya gini, terus, celananya, agak pakai sobek-sobek, gitu ya, misalnya, eh, kok jelek pakai rock ya, jelek-jelek pakai rock, nah, siluat itu gini, siluat itu jangan, yang final dulu, kalau kalian gambar siluat, coba gambarnya itu, yang sementara dulu saja, jadi, yang bisa direvisi, pakai sepatu boot, gini ya, di update, ini, terus misalnya, disini, disini agak ekstrim lagi, disini, ceritanya dia pakai, apa itu namanya itu, pakai tanduk, kayak monster hunter ya, di feel warna, terus misalnya dia pakai, seperti ini, terus, wait, wait, duduknya kurang enak, terus disini ceritanya, kakinya itu, seperti ini, nah, misalnya gini ya, anggap aja, kira-kira, kayak gini, karena kita harus, boot, nah, disini saya cuma pakai, satu, tadi, satu, tools, tambahan, adalah, selection, jadi ini selection ya, selection itu untuk membuat seleksi, ini teknik standar nih sebenarnya, jadi, disini sebenarnya, jadi janjinya bikin, kasih tiga tips ya, tiga trik, tapi ternyata jadi kasih banyak, ini gimana ya, waduh, waduh, gak apa ya, malah jadi ngasih banyak, demi kalian ini, biar kalian maksimum, nah, berikutnya, dari sini, kita pilih, anggap aja, kita pilih yang sederhana aja, gak usah yang ribet-ribet, sekali lagi, tadi actionable path, kita pilih yang sederhana, kita pilih yang ini, nah, disini kita coba, kita kasih identifikasi, misalnya ya, yang disini, itu namanya, misalnya, siapa namanya ya, ini aja, karakter design, jadi, karakter A, gitu, disini karakter B, terus karakter C, nah, kita pilih yang A nih, ceritanya, oke, pilih yang A, disini kita buat thumbnail, skatenya, thumbnail karakternya, jadi misalnya, dia lagi, apa ini ya ceritanya, posenya, dia misalnya lagi, dia kan penjajatanya itu, ini cakar, cakar, rasa-rasa di Nusaurus gitu, rasa lagi cakar, jadi kita bikin, thumbnail dulu, dia mungkin lagi, ngadep kiri aja deh, jadi disini, wah cakarnya, ini kita curet-curet dulu, nah curet-curet ngasal, nggak berhasil, delete, gitu, jadi, di proses awal ini banyak banget yang, pemula, dari pemula itu, takut salah, jadi, wah, kalau salah nanti dikira, nggak jago gitu, padahal buru amat, mau dibilang nggak jago, nggak masalah kalian, it's okay, nggak jago pun, terus kita coba bikin, posenya lagi, misalnya, wah, kita bikin, gitu, misalnya lagi ngapain ya, nah, misalnya lagi nih, ditanya, nah, beginiannya cukup, nggak usah aneh-aneh, posenya, misalnya, ini dia lagi, dia ada, energi, disini ada energi, rambutnya, misalnya, kita buat rambutnya itu, rambutnya, enaknya bagaimana ya, oke, misalnya gini, oke, kita hapus bagian sini, ini kan ceritanya dia, cakarnya gede banget ya, exagerate, di dalam desain karakter itu, harus pakai exageration, exageration itu, dilebih-lebihkan, lebay-lebayin, biar keren, gitu ya, oke, nah, ini contoh, thumbnail sudah jadi, berikutnya, kita masuk ke sketch, jadi, kita untuk sketch, kita tipisin layer ini, kita tipisin, nah, untuk pemula, saya sarankan, misalnya gini, selalu, selalu, pakai prinsip ini ya, selalu pakai prinsip gini, kalau kalian gak bisa, sederhanakan, simpelin, oke, simpelin aja, misalnya gini, kak, saya gak bisa gambar, saya gak bisa gambar, mata, itu misalnya, anggap aja, oke, gak pasal lah, misalnya, oh, saya gak bisa gambar mata realis, misalnya, kalian gak bisa gambar mata yang realis, seperti ini, misalnya, misalnya, ini kalian mata realis, ya, cepet-cepetan aja ya, kira-kira, kak, saya gak bisa gambar mata realis, yang kayak orang beneran, gitu-gitu, ya, kalian gak usah gambar yang kayak gini, gitu, kalian gambar aja yang simple, gitu, misalnya kayak, oh, matanya ini, gitu, yang kayak apa, misalnya, mata yang sederhana itu, kayak misalnya, nah, seperti ini, gitu, misalnya, ya, boleh mata kayak gini, gitu, misalnya, kalian gak bisa, waduh kak, saya belum nih, ya, sudah gak usah, matanya hitam, bulat, gini doang juga, sama alis juga gak apa-apa, oke, kita gak usah pakai yang ini, kita coba simple aja, gitu, oke, kita coba karakternya simple aja, matanya misalnya, gini aja, gak apa-apa, gak ada yang, gak akan ada yang larang kalian juga kok, misalnya ini matanya, gitu ya, terus hidung, kak, saya gak bisa hidung, gakudah, gitu, garis aja, selesai, gitu, nah, habis itu, kak, saya gak bisa gambar mulut, udah mulutnya garis doang, gitu, simple, kak, saya gak bisa gambar kepala, kepalanya, bentuknya, yaudah, gini aja juga selesai, gitu, terus kasih rambut, selesai, gitu ya, ini skate, nah, gitu, gampang kan, gampang, sekarang kita untuk baju, untuk baju gak usah ribet-ribet, kalau kamu bisa gambar yang ini, bikin yang biasa aja, misalnya, kita bikin sebentar, ya, nyari, udah bikin cerita, note, 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 wait, misalnya, oh, bajunya sederhana, yaudah, bajunya sederhana aja, misalnya gini, dia kan pejuang naga, jadi, tangannya, lengannya ini, dia bisa nempel ke bajunya, jadi, misalnya, misalnya gini, ini ada tali, gitu ya, simple aja, terus, isi tangannya robot, terus, 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 ada sabuknya, dia pakai sabuk apa nih, tanya sabuknya bulet aja, atau gak usah sabuk bulet ya, yang gampang aja, jadi, kalau kalian merasa kesulitan, udah simplein aja, makanya gitu jawabannya ya, kalau kalian merasa kesulitan, udah, yang penting jadi dulu aja, menjadi, gambar jadi itu, jauh lebih berharga, daripada kalian, gambar pengen bagus, tapi stuck, gak maju-maju, terus, kita gambar tangan, wow kak, gak bisa gambar tangan, yaudah, tangannya gak usah gede-gede, gambarnya kecil aja tangannya, nah, gitu aja, udah, aduh kak, kok jadinya gak proporsional, gitu ya misalnya, nah gini, kalau kalian mau gambarnya itu, proporsionalnya ngawur, ngawur sekalian aja semuanya, jadi, orang gak akan tahu, tapi kalau kalian di satu sisi, so-soan mau pengen realis, tapi begitu di satu sisinya, kalian mencret, gitu, ngawur, itu jadi langsung kelihatan, jadi kalau mau gak proporsional, sekalian gak proporsional aja, misalnya disini, saya bikin kakinya, wah kecil aja, gini, slet, gitu, itu akan jadi lebih, malah jadi unik, ini bisa ada kecil, contoh, udah karakternya gini, misalnya gini, udah, nah, udah, kecil gini aja, ya, itu mulai jadi unik, karakternya, tinggal dikasih, hiasan-hiasan, dia pakai kayak rok gitu ya, gitu, dia pakai ikut kepala mungkin ya, eh jangan deh, ya lah gitu, dahan, gampang, oke, nah, udah, gini aja, jadi disini, kebanyakan pemula itu, aduh, sorry, kebanyakan pemula itu pengennya yang ribet, pengennya ribet banget, pengennya buat mimpinya kesana kemari, tapi gak jadi-jadi gambarnya, itu jangan, stop, kalian stop lakukan itu, memang kayaknya, wah, tapi kan, gue pengennya yang kayak, misalnya, apa ya, kayak Jim Lee, kayak tadi gambar-gambar yang realis gitu, nanti dulu, kalian kayak gini aja, yang simple aja, gak bisa, buru-buru kalian bisa gambar kayak gitu, mencret, udah dijamin, gak bisa, karena di dalam kesederhanan itu, yang kita pelajari bukan cuma, apa namanya, gambarnya yang sederhana, tapi banyak prinsip-prinsip yang lain, ya misalnya kita produktivitas, gitu, kita percaya diri sama karya kita, itu juga penting, jadi jangan asal, disitu, nah, misalnya gini ya, terus berikutnya, misalnya kita udah jadi sketch, kita kasih nama ini sketch, sketch ya, nanti akan ada kompetisi ya, nanti akan ada kompetisi, kalian, kompetisinya adalah, kalian membuat karakter desain, karakter desain kalian, nanti, karakter desain kalian, judulnya sama ya, kita akan, karakter desainnya itu, nanti kalian judulnya ini aja, nanti desainnya ya, karakter desainnya adalah, kesatria wortel, gitu, nanti kalian, Nanti saya akan Satria Wortel Satria dan Wortel Boleh pakai teknik yang saya ajarin Atau kalian mau pakai Satria Wortel Ini kan Prajurit Dinosaurus Itu ceritanya Satria Wortel Nah Setelah sketch jadi Sebenarnya kalian bisa langsung di render aja Kalau memang sketchnya sudah bagus ya Tapi kalau misalnya kalian merasa Sketchnya belum jadi, belum terlalu bagus Kalian boleh di rapihin lagi Tapi contoh Disini anggap aja saya sketchnya sudah Oke ya Tapi untuk pemula saya sarankan Untuk selalu melihat ini Gambarnya itu cuma di flip Caranya flip bagaimana Kalian ke image Terus ada image rotation Terus ada flip canvas horizontal Thread Itu akan ketahuan Gabar kalian itu proportional atau enggak Langsung ketahuan Tuh Disini agak sedikit Kurang Nah kita nanti Ngekerjainya disini aja Itu ya Ini contoh Nah dari sini diapain Dari sini kita Kasih blocking Ya blocking Jadi kita kasih blocking Kalian boleh pakai lasso Boleh pakai apa Misalnya Eh sebentar Ini sketchnya kok mukanya Agak sedikit kurang Oke Ini ya Ini rambutnya enggak usah Karena dia harus runcing-runcing ya Ini mungkin enggak tahu nih Ini kayak run Nggak liat run Nah kalau itu Conan Misalnya gini Dari sketch ini kita Sebenarnya bisa di finalin lagi sketchnya Misalnya gini Kita finalin lagi sketchnya Kita group Control G Pasitinya kurangin Kita finalin garisnya Nah ini contoh Misalnya kita untuk Ini harus finalin garisnya dulu Misalnya gini Aduh salah layer Nah ini kita pakai brushnya ganti Ganti yang sedikit Ada pressure-nya yang sini Yang bulat Kita akan cuma pakai brush bulat doang disini ya Dimana ya sini deh Udah gini aja Simple aja Kalau enggak bisa gambar mata Gambar gini dulu juga Enggak masalah Nah mengapa kok kalian bisa Ini sambil ngobrol ya Mengapa kok bisa Kalau kalian gambar itu Ketika kalian banyak stucknya itu Kenapa kalian bisa Malah jadinya kontraproduktif Maksudnya Kalian jadinya malah Enggak gambar-gambar Karena ketika kalian berhasil Sukses Otak itu akan Memberikan reward Ketika kalian berhasil Menyelesaikan sesuatu Reward itu namanya dopamine Dopamin itu adalah reward Ketika kalian bisa Menyelesaikan sesuatu Jadi ketika kalian Bisa menyelesaikan sesuatu Itu kalian akan dapat dopamine Tapi begitu kalian gagal Menyelesaikan sesuatu Kalian akan kekurangan dopamine Kekurangan dopamine itu Ciri-cirinya bagaimana Enggak semangat Ngapa-ngapain Contoh Terus enggak Menunda-nunda Terus misalnya kalian Lupa gitu Mood-moodnya Mood swing parah banget Bisa lagi gitu Itu salah satu ciri-ciri Kalian kekurangan dopamine Nah Semakin kalian banyak gagal Semakin kalian kekurangan dopamine Masalahnya Jadi disini Penting untuk kalian Memiliki setiap hari itu Keberhasilan-keberhasilan kecil Jangan Kalian Sengaja bikin kalian gagal sendiri Nah itu repot Kalau kalian seperti itu Bisa lagi nih ya Ini di Rotate lagi Image rotation Kita balikin lagi Kita finalin garisnya Wah ini tangannya Simpel aja Desainnya Ini saya terinspirasi Dari Link Legend of Zelda Misalnya gini Ini Ini ada sepatu Wait wait Mati layarnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke Sini ada Nah kira-kira seperti ini garisnya Oke ini karakternya Oh bang Kakinya kok kurang panjang Ya silahkan dipanjangkan Nah enaknya gambar sederhana itu gini Tidak kakinya panjangin aja Misalnya Cek Control T Tarik aja Wur Wur Jadi panjang kakinya Nah digital itu enaknya kayak gini Jadi lebih Lebih produktif kita itu harusnya Bang kok kakinya gak proporsional Emang namanya juga Untuk contoh Untuk contoh Kalau kalian misalnya mau bikin sederhana Juga bisa Kalau bikin realis bisa Tapi kalian workshopnya nanti Tiga tahun Tiga tahun Apa teman ya Tiga hari Karena itu lama Lain kali ya Nanti kalau kalian request aja ke Wacom Untuk yang realis-realis Yang susah sedikit Untuk pemula tapi yang susah Itu boleh Tapi kita yang gampang dulu aja Untuk pemanasan Oke Nah misalnya gini Kita udah selesai Kita disini ada Bayangan gitu ya Step berikutnya yang kita lakukan Adalah setelah jadi ini Kita namanya kasih blocking Ya Jadi ada 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 layer Nah kita kasih blocking Warna blocking Nah ini penting nih Blocking itu seperti Nesting untuk kelihatan Ngewarnain Jadi misalnya kita di belakang garis ya Kita Pakai lasso saja Kita pakai warna apapun sebenarnya ya Blocking itu Anggap aja kita pakai Mau pakai warna kulit Wait Kita pakai warna kulit Anggap aja warna kulitnya ini Nah misalnya gini Kita blocking semua aja Nah ini paling lama disini Wait salah layer Nah Nah begini Contoh Nge blocking ini nih Harus sabar Misalnya tadi ada Pertanyaan Tadi saya lihat Ini sambil ini ya Sambil iseng-iseng membahas sedikit Nanti untuk khusus Q&A Kalau waktunya cukup Nanti terpisah Tapi ini saya tadi Di Instagram Berenanya Bang Kalau grafik tablet Pen tablet Yang Bagus untuk pemula itu Untuk yang awal Pemula itu Pakai yang mana Gitu ya pertanyaannya Jawaban saya simple Belilah grafik tablet Yang sesuai budget Budget kalian berapa Gitu ya Itu jauh lebih penting Daripada kalian Nentuin Apa tuh jenisnya Ini kakinya Ini kakinya kepanjangan guys Gak enak Gak apa-apa sih Tapi gak enak Kurang suka Nah Contest sedikit Gak apa-apa Oh salah Nah Begitu blocking selesai Di sini Ini udah selesai ya Blockingnya Di sini kalian bisa Mulai ini Belajar untuk membuat Actionable Actionable path Misalnya Misalnya Kira-kira dalam Tiga hari ke depan Alt lalu delete Kira-kira kalau ini Tiga hari ke depan Bakaran selesai Enggak Kalau gak selesai Di cropping Gitu ya Nah misalnya Di sini Dengan waktu yang Kira-kira 30 menit lagi Untuk menyelesaikan Ini bagaimana Kita Pakai actionable path Jadi kita di sini Akan fokus ke Nah sini aja dulu Yang kira-kira Bisa selesai cepat Nah misalnya di sini No problem sebenarnya Jadi Ctrl shift E Di alt Backspace Di Sorry Di isi warna Di cropping Setelahnya di cropping Nah di cropping Seperti ini Pusinya agak Miring-miring Nah kita misalnya Segini dulu nih Dengan segini Harusnya kita bisa selesai Nah berikutnya Kita langsung lagi Warnain Rambutnya warna apa Rambutnya misalnya Pakai brush aja Brushnya yang Yang tadi Rambutnya warna kuning Nah di sini ada Satu tips yang mau saya kasih Kalau kalian Membuat painting Jangan pernah pakai Warna primer Warna primer itu Gak bagus Warna primer itu warna yang Ngejreng-ngejreng Seperti ini Ini Warna utama lah Erat green blue Gitu-gitu Gak bagus Saya sarankan Kalau warna sedikit Dicampur Misalnya mau ungu Itu agak dicampur Dengan kebiruan sedikit Gitu Agak sedikit Dicampur-campur Jadi jangan pakai Warna primer Warna itu Dimixing dulu Misalnya Rambutnya kita Mau pakai warna Kecoklatan Jadi kayak Bule gitu ya Misalnya ini Nah Sorry Salah Di sini Kita untuk Menggabar seperti ini Kita pakai Prinsip Clipping mask Jadi di Apa itu namanya Dibikin layar baru Terus di clipping mask Klik Ada namanya Create clipping mask Nah di sini nih Kita cepat aja Slide 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 Out Nah Jadi kan Terus Misalnya Bajunya Agak sedikit Warna Biru Biru ini Ini birunya Biru campuran ya Sudah ada Kita rubah Ctrl U Bisa-bisa rubah Ctrl U Geser sedikit Nah kalau painting Kita agak kasih gelap-gelap Sedikit ya Loh sakala Pencet Wait Tadi kok gak bisa Dia koplak guys Photoshopnya Agak sedikit Lagi gak waras Nah kita agak Kebiru-biruan Nah segini Sudah cukup Terus Bagian besinya Misalnya kita kasih coklat Tangannya Tangannya Itu Misalnya kita mau Gak sebuji kan juga apa Kayak gini Nah kita kasih Nah proses yang disini Ini memang Lumayan cukup lama Disini kalian Perlu hati-hati Di proses ini Karena di proses ini Kalau kalian Terlalu detail Ini disini Kalian bisa Kejebak Kalian terlalu lama Disini Proses ini Nah ini misalnya Contoh Kita Bikin cepat aja Nah itu Selananya Warna coklat kok Ijo Nah untuk membuat Gambar Untuk membuat Ilustrasi Kalian perlu ngerti Tentang harmonisasi Warna Harmonisasi warna Itu adalah Ketika kalian Membuat karakternya Itu warnanya Tentu Pada dasarnya Karakter warnanya Di badannya Itu mirip-mirip Jadi jangan sampai Kalian terlalu Kontras berubahnya Jangan terlalu Apa ya Misalnya Celananya Warna tadi Celananya Eh bajunya Warna ijo Kayak ini ya Terus celananya Kalian kasih warna kuning Gitu Gak apa-apa sih Tapi jadi terlalu warna-warni Jadinya gak menarik Ya Jadi saya sarankan Untuk Tetap Fokus sama Warnanya yang Kira-kira itu Seariran Harmonis Gitu Nah misalnya Cakarnya Kita kasih Agak dikit Buda Kita kasih Kita pilih warna Di sini Kita pilih warna ya Nah seperti ini Nah ketika blocking ini sudah jadi Kita tinggal kasih shading Sebenarnya Nah shadingnya itu Kita bikin layar baru Kita buat Backgroundnya itu Jangan-jangan putih Karena putih Agak sedikit menurutkan kita Untuk membuat painting Nah misalnya kita kasih seperti ini Nah ini akan membuat Lebih enak Gambarnya Berikutnya Untuk membuat shading itu Kita bisa pakai Langsung dipainting di sini Atau kita bisa pakai color mode Jadi untuk dipainting awal Kalian bisa pakai Di clipping mask Gini Kalian bisa pakai warna Lebih gelap Gila juga bisa Misalnya gini Gini klik Kalian bisa seperti ini Nah seperti ini ya Atau klik gitu Kalian satu-satu begini gak apa-apa Kita pilih warnanya Pilih warnanya Terus kalian pilih Pulitnya Itu rambutnya Rambutnya warnanya coklat Kita pilih Shadownya Agak sedikit gelap Nah masih lagi Gini Oke Sudah jadi Nah Dari sini Kita bisa masih adjust lagi Sebenarnya bisa warnanya Di adjust-adjust lagi Nah dari sini kalian bisa Mulai dengan yang namanya Blending Sebenarnya Tapi kalau misalnya Masih kurang warnanya Kita bisa menekan Control U Kita bisa atur Di gelap terangnya Tapi mengapa Setiap di control U Jadi seperti itu Agak aneh ini Layarnya Photoshopnya Di image Sebenarnya di sini image adjustmentnya Agak sedikit Masalah ya guys Ininya gak nurut Tuh Gak nurut Aneh banget Oh Cuma tampilan doang Oh Oke 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 Nah Ketika painting seperti ini Kalian bisa mulai dengan Ngeblend Ngeblending Ngeblending Maksudnya bagaimana Ngeblending seperti ini Garisnya Ya garisnya Tadi garisnya kan Masih udah ada nih Garisnya kita Clipping mask juga Ke blocking Jadi disini Blockingnya Buatlah yang rapi Blockingnya Jadi ketika di clipping mask Seperti ini Jadinya bagus Jadinya garisnya Seolah-olah ilang Ya tadi kan garisnya Kalau gak di clipping mask Seperti ini Ada kan Nah kita Dibuat Dari satu Nah disini kita bikin blending Blendingnya Adalah Pakai basic blending Wait Basic blending itu bagaimana Pakai layer baru Nah pakai brush bulat aja Brush brush bulat Berasnya ini ya Kalau kalian painting Pastikan kalau kalian painting Kalian pakai brush yang ini Untuk pemula Di sini Photoshop itu Wait Kok jadi mencegat sekali ya Nah di Photoshop itu Ada brush Bentuknya seperti ini Nah ini Kalian untuk painting Untuk pemula Pastikan kalian pakai brush yang ini Ini brush yang paling Gampang untuk dibikin painting Jadi dipakai painting yang ini aja Kenapa gak pakai custom brush Nanti Kalau kalian sudah Lumayan terbiasa Dengan brush ini Silahkan kalian pakai custom brush Boleh Tapi ini dulu deh Oke Nah ini di blending nih Secara blendingnya gampang Pencet alt Gosok-gosok Alt-gosok Seperti ini Diblend Jadi kalian Painting Painting brush brush apa Brush apa tadi ya Brush ini Oke ini Gak apa-apa ya Langsung ya Saya jawab aja Biar ini Tuh ini ada Brushnya ini Bentuknya Namanya terserah Pokoknya kalian apalin bentuknya Nah Oke ada yang nanya Gak apa-apa yang langsung Saya jawab aja Biar ini Blendingnya di layer baru Blendingnya di layer baru Tadi kan kita bongkar dulu Ini kan tadi ada Garis ya Terus kita bikin Blocking Kita bikin Warna Terus kita kasih Setting Terus kita Kita Shading Jadi setting itu Jadi gini Shading itu Jangan Jangan gini ya Jadi gak ada apa-apa Misalnya Ini kesalahan nih pemula Gak ada apa-apa Terus kalian pilih warna Gelap Misalnya pakai warna gelap Gini Terus kalian gosok-gosok Sebentar Misalnya layer Terus kalian gosok-gosok Seperti ini Terus kalian giniin Ini salah Kalau kalian kayak gini Kelamaan Bukan salah Terserah Kalau kalian mau pakai cara kayak gitu Tapi lama Sumpah lama Kalau kayak gini Kalian akan gak efektif Jadinya ribet Lamaan Serot saya adalah Begitu Jadi seperti ini Kasih shading Baru di blending Selesai Seperti ini Ini agak speed painting ya Speed speedan Kebut-kebutan Apakah kebutan Kebut-kebutan itu pasti bagus ya Belum tentu Bisa aja jadi jelek Misalnya gini Kita blending juga Nah disini Sepertinya kekurangan nih Kekurangan kita pakai lasso dulu Dikiniin Kita isi warna Pakai yang gelap Di alt delete Tush Gitu Kita blending Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita blending aja Shack, 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 shack Nah kulit Nah kulit Salah Salah Ngepik warna Kita rapikan Nah disini kan ketutupan bawahnya Dagu ya Bawahnya Kepala kan ada shading Harusnya Karena disini dari atas Disini berarti harus ada juga nih Nah seperti ini Harus ada Harus ada bayangannya ya Terus bagian rambut Nanti misalnya ini Waktunya sudah mepet Kita Saya akan Selesaikan Nanti saya akan share ke Instagram Nanti kalian lihat sendiri Sampai sedetail apa Jadi ini saya gak akan sampai selesai banget Saya cuma akan ngasih cluenya Cluenya tuh gini Kira-kira Lakukan aja ini terus Sampai selesai Prinsipnya gitu ya Jadi Ini saya udah kasih Prinsip-prinsipnya Jadi kalian silahkan Wait Salah layer lagi Silahkan diteruskan sendiri Nah misalnya seperti ini Oke Ini contoh kan udah Mirip-mirip jadi kan Nah tinggal gini Ini warnanya masih IG IG Saya artupida Cari artupida Cari artupida Jadi ketika kalian seperti ini Saya sarankan setelah jadi Jangan langsung buru-buru Apa ya Di okein Karena gini Painting yang bagus Itu painting yang warna-warni Ingat Painting bagus itu warna-warni Jadi warnanya gak cuma satu Warnanya itu Warna-warni Nah pertama kita Warnain dulu ya Tapi sebentar Ini cakarnya kok gak oke ya Cakarnya kurang asik Ini cakarnya Cakarnya kurang asik Oke Pemula Pemula biasanya Kesalahannya disitu Warnanya itu boring Warnanya boring banget Jadi saya sarankan untuk Gunakan warna-warni Nah contoh ini sudah Kita akan warna-warna ini Kalian bikin layer baru Caranya gini Layar baru Kalian pakai mode Color Atau enggak juga gak apa-apa Enggak pakai mode Color juga apa-apa Ini pakai mode Color Enggak juga gak apa-apa Sekali lagi Terus kalian pakai Di warna-warnain aja Nah cara nguarnainya bagaimana Misal begini Bagian muka Bagian muka itu Karena dia sifatnya muka Muka kan panas ya Muka itu ada darahnya Kita kasih aja warna sedikit kemerah-merahan Caranya gitu Kita pakai brushnya yang smooth sekarang Karena kita butuh sedikit rasa-rasa smooth Ini agak merah-merahan Nah bagian sini Agak merah-merahan Gitu ya Rambutnya Karena dia ini Mungkin kita kasih keungu-unguan Gitu Biru sorry Agak biru aja deh Karena di sekitarnya biru ya Jadi Jangan-jangan Jangan takut Untuk eksperimen Orang itu warna-warni Sebenarnya Nah misalnya Kalau dijadi normal Seperti apa Normal ya seperti ini Akhirnya tuh Apakah boleh pakai normal aja Boleh Coba contoh Sekarang kita akan pakai normal aja Baik Kita akan pakai normal Ini udah normal ya Jadi gak usah Tinggal ini di erase Dihapus Yang gak cocok Kita hapus Nah Yang gak cocok kita hapus Loh ini eraser Oh salah Salah brush guys Kita erase Gitu ya Di clipping mask aja Warna-warni Begitu pula dengan bagian yang lain Di warna-warni akan lebih bagus Misalnya Bagian tangan Bagian tangan tuh gak kemerah-merahan Misalnya Ambil warna Aduh salah Jadi Karena gak ada pencetannya Jadi keyboard itu Ditetakkan di sebelah sini Tangannya jauh Saya suka salah pencet Harusnya mencet tombol alt Jadi mencetnya tombol apa Tangannya kita warna-warni Tangannya ya Misalnya Kita tangannya kasih warna Ini eraser atau brush Oke brush sudah benar Jadi gini Kalau nanti kalian pengen tahu Ini kenapa harus di warna-warni sih kulit Ada merah-merahnya Ada segala macem Nanti kalian Kalau siang-siang Atau sore Nah kalau sore itu Coba kalian tangannya itu Di ke atas gini Di ke atas gini Terus kalian lihat Pasti di tangan kalian itu Ada Ada merah-merahnya Nah itu warna darah itu Transparan Nah ini ketika kita kasih gigi itu Tangan jadinya menarik Nah gitu Ada 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 efek-efek lightingnya Jadi seluruh seperti itu Karena Tangannya ada darahnya Terus kita Eksperimen Kasih warna-warna yang lain Misalnya di bagian sini Prinsipnya gini Kalau ada warna panas Kasih warna dingin Warna dingin kasih warna panas Warna coklat Warna apa? Warna Panas Nah kasih warna dingin Warna dingin apa? Biru Kita kasih sini biru-biru sedikit Nah tuh Kasih biru-biru sedikit Prinsipnya gitu ya Simple prinsipnya Gak usah macam-macam Ini kasih biru Aduh kebanyakan Nah kasih biru Nah gini Jadinya menarik Ya Nah berikutnya Oh disini ada yang kurang oke Kenapa kurang oke bagian sini Karena Bagian-bagian sini Harusnya kan gelap ya Kenapa kok terang? Ya saya tidak tahu Tadi salah Nah bagian sini nih Wih Bagian sini nih kurang nih Jadi kita akan bikin layar baru aja Biar Tutupan Biar nanti Ah Elah Bisa lihat prosesnya Tadi ada yang diomelin bapaknya Katanya kayaknya Oke Ada yang diomelin bapaknya Kayaknya Disuruh Disuruh beli beras Eh disuruh beli beras Nah gini ya Nah ini misalnya Ada Seperti ini Nah misalnya disini Ini bukan warna biru Jadi kita lagi warna-warain kan Nah ini warna Mana tadi warna Nah ini ada warna kan Ini kan ada warna biru ya Ini warna Ada warna biru Warna biru ini Tadi kan saya bilang Kalau warna panas ketemu dingin Ini dingin ketemu panas Warna biru warna dingin Kita kasih panas Warna panas kita kasih ambil dari kulit aja juga boleh Nah kita kasih sedikit Nah seperti ini Jadi ada highlight Me tone shadow Habis itu diwarnain Gitu ya Karena seperti itu Simple Gitu Nah sekarang bagian kulit kepala Kita akan painting Tapi sebelumnya Disini Kan harus tahu ini besi Ceritanya Jadi besi Jadi kalian harus Lumayan Diperhatikan Nah disini kita mau rapiin lagi Kita bikin layar baru Di atasnya Kita mau rapikan Kok salah beras mulu ya Nah seperti ini Set 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 Nanti akan ada doorpress Habis ini Ingat akan ada doorpress Hati-hati Hati-hati Jangan lupa Kalian akan ada doorpress Doorpress nya Satu unit Mobil kijang Berupa Karena kan zamannya digital ya Sekarang zaman digital Jadi nanti akan dapat Ada doorpress nya Satu unit mobil kijang berupa brosur nanti, brosur digital nanti akan dikirimkan gitu, karena kan era digital enggak, tapi serius nanti akan ada drop rate, jadi tunggu ya kalian, sepertinya masih habis ini nah, seperti ini, ini kan udah mulai mantap, kan ini tuh, udah kayak karakter kan, tinggal kepalanya aja kepalanya harus ngapain, kepalanya harus di painting dong, paintingnya misalnya kita kasih disini udah ada gelap-gelap kita oh wow nah, untuk bisa menggambar secepat gini ini sebenernya enggak cepat-cepat juga sih saya coba sepelan mungkin gitu itu enggak yang kayak kalian baru nyobain sekali langsung bisa kayak gini ya enggak mungkin, jadi kecuali kalian sudah jam terbaik lumayan tinggi tapi kalau misalnya kan lebih lama dari saya it's okay, enggak pas salah memang apa ya enggak gampang, jadi butuh butuh proses, butuh waktu jangan buru-buru santai saja kalau memang belum bisa cepat ya enggak apa-apa, enggak masalah enggak harus cepat juga gambar itu enggak cepat-cepatan ini ya karena biar saya bisa ngasih contoh ke kalian aja jadinya ya harus cepat-cepat nah ini contoh, udah ya berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita kasih satu elemen lighting yang ini bisa akan membuat jadi bagus banget nah jadi bagusnya sebenernya gimana namanya lightingnya adalah rim light rim light kita kasih warna apa terang banget saturasinya tinggi banget saturasinya warnanya misalnya saya mau kasih kekuningan nah gini opacity 100 kita kasih rim light rim lightnya misalnya di mana ya nah disini misalnya kok berasnya enggak enak ya kurang tebel gitu rasanya ini saya matiin aja deh settingnya jadi disini saya enggak suka ini saya off-in aja yang on-nya yang ini aja follow jitternya nah ini kenapa tadi saya backgroundnya saya gelapin biar ketika saya kasih rim light itu langsung kelihatan rim light itu adalah lighting yang berupa garis-garis seperti ini ini kok soft ya artisnya artisnya 100 padahal sudah gak apa-apa nah ini namanya rim light rim light itu jadi gambar kita jadi lebih stand out kita kita membuat karakter ya misalnya tangannya ada sedikit kasih aja nah disini misalnya kita tambahin lighting experiment gitu misalnya sebutannya drape light lah apa gitu kita tes dulu kalau misalnya jelek ya kita buang kita tes dulu kalau misalnya nanti jelek gak oke kita buang ini saya kasih ini biar cakarnya lebih terlihat lagi nah ini yang disebut sebagai highlight sih highlight tapi kita membuat highlightnya itu sedikit lebay nah ini kan jadi lebih muncul nih sebenarnya kalau kalian perhatikan nih ini kayak dingin-dingin aja gitu ya kalau kalian perhatikan gak ada rasanya sama sekali tapi begitu kita sinarin jreng gitu jadi lebih lebih muncul gitu nah ini sebenarnya sebentar saya mau kurangin sedikit disininya bagian sininya ini kayaknya saya mau hilangin karena ternyata gak oke jadi lebih enak simple yang sebelah kiri bisa disini ada bibirnya nah ini dia oke kira-kira seperti ini materinya ini tinggal kasih highlight highlight dikit nih nah habis ini kita akan bahas Q&A oke kira-kira saya akan pilih sekitar 5 Q&A ini kita kasih efek-efek apa tuh besi oke ada besi-besi nah saya akan pilih beberapa pertanyaan nanti ini saya akan share ya gambarnya hasilnya sampai seler-layer PSD saya akan share ke kalian nanti biarkan bisa belajar nanti saya selesaikan dulu ini karena ini butuh waktu sedikit lagi biar kita langsung masuk ke Q&A terus kita masuk ke apa tuh namanya tadi door price biarkan bisa mendapatkan hadiah oke pertanyaan pertama saya akan cek oke pertanyaannya dari Nuri Bandung bagaimana trick lighting yang baik untuk pengaplikasian pada digital painting biar lebih kelihatan volumennya nah tadi seperti yang saya bilang ada frame light jadi kalian harus ngerti ini ya ada tiga apa tuh segitiga lighting ada tiga tick lagi kalian harus ngerti tentang key light ya key light ini light ada key ada fill light oke terus disini ada rim light nah disini di gambar kita yang lagi kita gambar itu key light itu key light itu yang mana key light itu yang ini nah ini key light jadi ada sinar ada shading disini nih habis itu kita kasih yang namanya fill fill itu berarti seolah-olah ada pantulan dari belakang kita sinar tambahan itu yang ini nah perhatikan oke ini fill light namanya setelah itu kita kasih yang namanya rim light rim light itu garis sifatnya sinarnya itu garis-garis seperti ini kamera mati kamera mati oh sorry sorry diulang oke oke sorry jadi gini tadi lighting ya key light key light itu misalnya tadi kan tentang jadi lighting itu ada tiga key light fill light sama rim light ini kalian belajar fotografi juga sama aja kayak gini key light itu yang ini ini key light saya memberikan key light sinarnya dari satu sumber key light biasanya satu biasanya tapi bisa berbagai macam setelah ini saya kan blending nih ini masih key light ya habis itu ada fill light fill light itu sinar yang biasanya diberikannya itu dengan cara dipantulkan dari sekelilingnya atau ada second second lighting atau secondary lighting sebutannya nah ini ini fill light itu ini perhatikan ada sinar tambahan disini misalnya kita lihat di keteknya ya jadi ada highlight ada mid-tone ada shadow ada nah ini kalau sebelumnya kan gini simple highlight ini belum ada highlight highlightnya ada lagi disini highlight, mid-tone, shadow yang kebanyakan ini highlight ya highlight, mid-tone, shadow udah gitu kan gak ada apa-apa lagi highlight, mid-tone, shadow udah nah begitu kita paham tentang fill light, key light dan rim light disini langsung kita tambahin tuh perhatikan ada lebih kompleks lagi lightingnya highlight, mid-tone, shadow ada fill light habis itu ada rim light rim light itu yang gimana rim light itu yang kayak gini nah ini rim light namanya jadi pakai tiga komponen itu untuk lighting kita menjadi lebih bagus kita yang berikutnya saya pilih oke karya yang bagus itu seperti apa karya yang bagus itu adalah yang kalau di dunia ilustrasi kalau di dunia ini kita ada beberapa macam ini yang harus kita jelasin bagus bagus itu ada dua macam bagus itu apakah kalian bisa melihatnya itu dari fine art ya atau dari applied art kalian harus melihat dari dua kacamata yang berbeda kalau dari fine art bagus itu ya terserah artisnya kalian mau gambar pakai pisang cara ini berlaku untuk desain grafis berlaku berlaku banget sama aja karya bagus misalnya fine art kalian mau gambar pakai pisang dicoret-coret di tembok kalian mau menggambar apapun ya mau menggambar pakai sandal pakai menggambar pakai singkut pakai rambut pakai apapun gitu asal selama memuaskan kalian itu istilahnya itu fine art seperti itu ya itu bagus gitu tapi di fine art juga ada prinsip-prinsipnya ada prinsip elemen of art ada principle of art itu beda lagi jadi kalau fine art itu beda disiplin lagi itu beda tapi kalian harus bisa belajar juga disini nah di applied art di applied art itu kalau kalian cara menilai art yang bagus atau enggak simple, gampang apakah karya kalian itu sesuai brief atau enggak jadi karya yang bagus sesuai brief brief itu bisa jadi dari brief itu bisa dari orang lain atau dari diri kita sendiri internal atau eksternal prinsipnya dari kita saya salah bukan gini tulisannya dari mereka atau dari klien atau dari kita gitu ya nah kalau dari klien prinsipnya gini apapun belajar di jelan nanti subscribe brief itu apa nah nanti ini saya jelaskan brief itu jadi gini kalau dari klien prinsipnya gini apapun yang dimauin sama orang lain atau sama klien atau sama perusahaan atau sama apapun di luar kita ketika kita bisa mewujudkannya itu berarti kalian sudah dibilang gambar kalian bagus jadi gini kalau kalian diminta gambarnya itu sederhana seperti ini lalu kalian bikinnya itu malah realis seperti ini itu gambar kalian jelek jatuhnya gitu karena enggak sesuai brief brief itu apa nah kalian udah mulai ngerti nih begitu apa sekarang kita ke keas oke kalian pengen gambarnya seperti sama sama seperti sebenarnya kalian pengennya gambarnya sederhana tapi atau kalian pengen gambarnya seperti ini tapi kalian karena masih ada keterbatasan waktu dan sebagainya kalian akhirnya jadi kayak gini apakah gambarnya jadi bagus enggak jadi jelek atau kalian gambarnya pengennya kayak gini tapi jadinya kayak gini misalnya apakah gambar kalian jadi bagus enggak tetap jelek karena enggak sesuai brief nah brief itu adalah apa brief itu adalah dari kata bahasa inggris prinsip itu artinya perintah ya brief itu adalah perintah atau deskripsi kerja atau keinginan gitu jadi prinsipnya adalah seketika gambar kita itu sudah sesuai keinginan kita itu ya bagus gitu kalian maunya apa maunya yang detail gitu kan saya akan ini buka pertanyaannya saya akan lihat chat dulu ya video mati bentar pertanyaan terakhir ya habis ini kita akan ada apa itu namanya itu door prize bang aku mau tanya nah ini bagaimana kita meminta feedback kepada artis yang udah lebih berpengalaman oke cara meminta feedback adalah kalian harus ini ya ini sebelum kita ini apa itu namanya itu door prize biarkan dapat hadiah nanti kalau enggak kalian dapat hadiah cara meminta feedback adalah sadar bahwa artis yang lebih berpengalaman itu dia enggak punya banyak waktu gitu jadi waktunya sibuk jadi disini kalian sabar kalau misalnya enggak dijawab sabar jangan ngebom jangan ngebom chat gitu ya ngebom chat itu oh bang gimana bang 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 p p p gitu jangan jangan pernah disabar sadar kalau dia punya ini terus kedua kalau enggak dijawab kadang-kadang memang mungkin artis yang lagi kita tanya yang kalian tanya itu enggak ini enggak apa ya memang enggak membuka tanya jawab sama kayak saya gitu oke nah disitu karena penting untuk nanyaannya itu yang detail jadi yang detail spesifik habis itu ya spesifik itu gini misalnya bang saya kesulitan gambar rambut gitu nah disitu nomor tiga kalian kasih contoh gambar kalian yang sudah kalian buat kasih lihat usaha kalian jangan jangan kalian cuma nanya-nanya doang tapi enggak ada usahanya nanya tapi bang ini gimana gambar saya gitu saya kok bingung gambar rambut tapi kalian enggak nunjukin gambar rambut gitu kira-kira nanti lebih detailnya saya akan coba jawab di instagram ya karena disini sudah harus mulai apa tuh namanya tuh tadi sudah harus mulai door price-nya gitu oke pertanyaannya terpaksa ditutup dulu tolong kalian pertanyaannya dicatat ditulis dicatat sama kalian jadi copy paste lalu kalian kirim ke instagram saya nanti saya jawab seminggu ini saya akan jawab seminggu ke depan saya akan jawab satu-satu oke terus berikutnya untuk biar kalian mendapatkan wakum nanti akan ada kompetisi hadiah wakum sama banyak banget hadiahnya yang lain kalian buatlah desain karakter ya dengan teknik seperti ini nanti saya akan share PSD-nya konsepnya adalah tadi apa tadi kesatria wortel ingat ya wortel kesatria wortel gitu oke karena waktunya sudah mepet jadi ini waktu saya persetakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati